9 Star Hegemon Body Arts Season 104 Bab 1031 Kata Pembawa Malapetaka Tahap bela diri sejauh 30 mil dibentuk dari batu bata cian, tampak seperti satu tubuh yang kokoh. Empat pilar mengjulang ke langit dari empat sudut panggung, dan cahaya terang menyelimuti panggung bela diri, membuat semua orang di luar. Di tengah, Long Chen dan Ke Xinian saling memelototi. Ke Xinian telah meluncurkan serangan diam-diam terhadap naga api Long Chen sehingga dia bisa melahapnya dengan api buminya. Tapi dia bertemu dengan kegagalan besar, makhluk api miliknya diambil darinya. Sekarang, melihat pelakunya berdiri di depannya, dia penuh dengan kebencian. Long Chen, bersuka citalah bahwa tempat ini adalah Sekte Suantian Dao. Jika tidak, saya akan memotong Anda menjadi ribuan bagian. Namun, hanya karena aku tidak bisa membunuhmu bukan berarti aku tidak bisa melumpuhkanmu dan membuatmu membayar harganya. Petik 2 Long Chen kembali menatap Ke Xinian dan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya idiot. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa masalah ini sesederhana itu? Anda pikir permusuhan di antara kita terbatas pada binatang api bumi. Anda salah? Sangat salah. Untuk menghentikanku mendapatkan tempat murid inti, kamu secara diam-diam menyerang naga apiku. Awalnya, itu seharusnya hanya permusuhan pribadi di antara kami. Bagi mereka yang berjalan di jalur kultivasi, persaingan dan pertarungan yang sengit adalah hal yang wajar. Itu tidak salah. Tapi idiot, kamu harus melihat situasinya. Pada saat kritis semacam itu, tindakan Anda menyebabkan kematian lebih dari 10 ribu murid yang tidak bersalah. Apa menurutmu masalah ini akan berakhir begitu saja? Di dunia ini, tidak ada orang yang bisa selamanya memandang rendah orang lain. Mungkin di mata Anda, atau mungkin di mata aturan sekte, tindakan Anda bukanlah kesalahan. Anda juga punya alasan untuk menghindari hukuman. Tapi selalu ada orang yang tidak menapaki jalan yang biasa. Misalnya saya. Saya tidak perlu menggunakan aturan untuk menghukum Anda, saya juga tidak perlu mengumpulkan sesuatu yang tidak masuk akal seperti bukti. Saya lebih suka berterus terang dan terus terang. Bagi saya, semua aturan itu tidak masuk akal. Sekarang setelah Anda sampai ke panggung bela diri, dari kami berdua, hanya satu yang bisa pergi hidup-hidup. Petik 2 Suara Longchen sedingin es dan penuh dengan tekat yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Dia telah memutuskan, tidak peduli berapa harganya, dia harus membunuh si bodoh ini. Bahkan jika dia harus dikeluarkan dari sekte Suantian Dao. Selain prajurit Dragon Blood, semua orang terkejut. Jadi kesepakatan sebelumnya Longchen tidak lebih dari formalitas. Tujuannya untuk membunuh Kei Sinyan tidak berubah. Hahaha, kamu ingin membunuhku. Bagus, keinginan yang luar biasa. Tapi sampah yang bahkan bukan celestial tidak akan bisa mencapai mimpi seperti itu seumur hidup mereka. Kei Sinyan tertawa. Sebagai puncak jenius surgawi, dia belum pernah bertemu seseorang yang cukup sombong untuk mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya. Hu Gui San, Wang Zen, dan Fan Song mencibir dengan jijik. Bahkan Hua Siyu menggelengkan kepalanya. Kakak Siyu, bisakah Longchen menang? Tanya Zhao Zian dengan cemas. Meskipun penolakan Longchen untuk mengizinkannya bergabung dengan Dragon Blood Legion dua kali membuatnya merasa buruk, itu tidak memengaruhi citra Longchen di hatinya. Di matanya, Longchen adalah sosok yang energi dan positif yang cara bicaranya lucu telah menghangatkan hatinya. Sekarang melihat ekspresi Hu Gui San dan yang lainnya, hatinya tenggelam. Peluangnya sangat rendah. Yah, terus terang saja, dia tidak punya kesempatan sama sekali, kata Hua Siyu. Apakah kamu yakin, Longchen sangat kuat, kata Zhao Zian. Gadis bodoh, meskipun kamu juga peringkat lima celestial, kamu belum melalui baptisan kolam roh. Tanpa mencapai titik menyatu dengan langit dan bumi, ada banyak hal yang tidak anda pahami. Meskipun Longchen adalah salah satu pria yang bau, setidaknya dia pria sejati, tidak seperti pria sombong dan sombong yang berpikir semua wanita di dunia harus menjadi milik mereka. Namun, dia bukan celestial, dan bahkan jika dia menemukan semacam keajaiban, perbedaannya jelas. Dia tidak bisa menebusnya, kata Hua Siyu. Meskipun tidak memiliki pendapat yang baik tentang peluangnya, bagi seseorang yang tidak menyukai pria seperti Hua Siyu untuk mengatakan kata-kata seperti itu dengan jelas menunjukkan bahwa tampilan Longchen setelah konflik awal mereka telah membuatnya kagum darinya. Namun, kekaguman hanyalah kekaguman. Dia tidak terlalu memikirkan kebenciannya atau kurangnya kecerdasannya. Hari ini, bahkan jika dia tidak mati, dia setidaknya akan lumpuh. Itu konsekuensi menjadi pelacur seperti itu, ejek Wei Changhai tiba-tiba. Dia selalu pahit mengejar Zhao Zian, sementara Zhao Zian selalu bersembunyi darinya, menolak untuk menghadapinya. Meski tidak pernah sukses, Wei Changhai tidak menyerah. Tetapi sejak hari itu ketika dia melihat Zhao Zian berbicara dengan Longchen, banyak hal telah berubah. Dia tidak pernah berbicara dengannya seperti itu, dia juga tidak pernah tersenyum seperti itu di sekitarnya. Dalam amarahnya, dia telah menyerang Longchen hanya untuk ditampar berulang kali sebagai balasannya. Kebenciannya pada Longchen telah mencapai tingkat yang ekstrim, itulah mengapa dia senang bahwa Longchen akan mengirim dirinya sendiri ke kematiannya dengan menantang Ke Xinian. Mendengar Zhao Zian menyuarakan kekhawatirannya pada Longchen, amarahnya menyala lagi. Dia telah kehilangan banyak wajah karena Longchen, dan bahkan keinginannya untuk mengejar Zhao Zian telah melemah karena dia. Selanjutnya, Zhao Zian sekarang sepertinya membencinya juga. Adapun memanggilnya pelacur, itu adalah permainan kata-kata. Dia mengutuk Longchen, tapi dia juga mengutuk Zhao Zian dengan kata pelacur biasanya digunakan untuk mengutuk wanita. Tapi Wei Changhai tidak menyangka bahwa satu kata ini akan membawa malapetaka padanya. Dia sudah lupa bahwa Hua Siyu sedang berdiri di sana. Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengembun menjadi tombak dan menusuk jantung Wei Changhai, meninggalkan lubang besar di dadanya. Bersihkan mulut kotormu. Lain kali kamu mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan membantai kamu, kata Hua Siyu dengan dingin. Tidak ada yang mengira Hua Siyu akan menyerang secara tiba-tiba. Terlebih lagi, serangannya sangat ganas dan datang tanpa peringatan sama sekali. Dia tidak memberi Wei Changhai kesempatan untuk mengelak. Itu mengejutkan semua orang. Apakah perbedaan antara Celestial Peringkat 5 benar-benar begitu besar? Jika Hua Siyu ingin membunuh Wei Changhai, dia sudah mati. Kamu, Wei Changhai terkejut dan marah, tetapi dia baru saja membuka mulutnya ketika dia batuk darah. Dia ngeri mengetahui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan lukanya. Dengan jantungnya hancur dan darahnya mengalir, dia melemah dengan cepat. Serangan Hua Siyu mengandung energi aneh yang membuat energi Dao Surgawinya tidak efektif. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar akan kehabisan darah dan mati. Tiba-tiba, sebuah tangan besar menepuk tubuh Wei Changhai, menyebarkan fluktuasi aneh yang menghilangkan energi Hua Siyu. Saat itulah Wei Changhai dapat menggunakan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan. Tetapi bahkan setelah menyembuhkan lukanya, dia telah kehilangan banyak darah dan wajahnya pucat seperti kertas. Dia menatap Hua Siyu dengan ketakutan, akhirnya menyadari betapa menakutkannya wanita ini. Hua Siyu, kamu bertindak terlalu jauh. Hu Gui San mengerutkan kening, menarik kembali tangannya. Jika bukan karena dia, Wei Changhai akan mendapat masalah. Begitu Wei Changhai mengucapkan kata pelacur, Hu Gui San merasakan firasat buruk. Dia hendak menegurnya, tapi sudah terlambat. Kata-kata Wei Changhai mungkin menyinggung, tapi bagaimanapun juga, dia adalah bawahan Hu Gui San. Bahkan jika Anda ingin memukulis ekor anjing, Anda harus melihat siapa pemiliknya terlebih dahulu. Serangan Hua Siyu juga merupakan tamparan di wajah Hu Gui San. Apakah kamu lihat? Inilah perbedaannya. Long Chen tidak memiliki kesempatan untuk menang, kata Hua Siyu kepada Zhao Zian seolah-olah dia belum mendengar Hu Gui San. Kamu, ekspresi Hu Gui San tenggelam. Apa, apakah Anda ingin menantang saya? Aku, Hua Siyu, tidak pernah takut pada pria yang bau. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Mata Hua Siyu menjadi dingin. Hua Siyu selalu tampil seperti peri yang sombong, tapi dia punya hak untuk menjadi dirinya sendiri. Tidak hanya dia secantik peri surgawi, tetapi dia juga memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Di antara murid inti, dia telah mengalahkan kadal peraknya paling cepat. Meskipun yang lain menahan, Hua Siyu juga belum mengungkapkan kekuatan aslinya. Setidaknya di permukaan, sepertinya dia yang terkuat sejak dia mendapatkan tempat murid intinya terlebih dahulu. Huff, kita akan memiliki kesempatan untuk itu nanti, dengus Hugu Isan sebelum terdiam. Dia sangat mengkhawatirkan Hua Siyu, tapi dia tidak takut. Hanya saja sekarang bukan waktunya untuk membuat musuh. Para tetua mengerutkan kening. Bagaimana mungkin anak-anak muda hari ini tidak memiliki rasa hormat sedikit pun lagi? Apakah mereka tidak melihat bahwa mereka ada di sana? Perkelahian ini menarik sedikit perhatian, tetapi konflik mereka tidak berkembang lebih jauh, jadi perhatian semua orang sekali lagi terfokus pada dua orang di panggung bela diri. Baik Longchen maupun Ke Xinyan tidak melihat apa yang terjadi di luar. Panggung bela diri itu istimewa, dan setiap tindakan mereka diproyeksikan sehingga orang-orang di luar dapat melihatnya dengan jelas. Namun, orang-orang yang ada di dalam di isolasi dari dunia luar sehingga mereka bisa bertarung tanpa gangguan. Keduanya tidak tahu bahwa sebelum mereka mulai bertarung, peringkat lima celestial hampir menyebabkan kematiannya sendiri karena satu kata. Longchen, mencoba membuatku marah tidak ada gunanya. Saya tidak cukup bodoh untuk membunuh Anda, dan saya tidak akan melepaskan prospek masa depan saya karena sampah seperti Anda. Namun, saya akan menghancurkan Anda seperti anjing Anda di panggung bela diri ini. Petik 2 Ke Xinyan tiba-tiba bertepuk tangan. Raungan terdengar saat macan tutul api besar muncul di panggung bela diri. Bab 1032 Begitu macan tutul api itu muncul, ia mengeluarkan raungan yang mengguncang surga. Sekarang panjangnya tidak lagi lima mil, tapi delapan. Hal lain yang berbeda dari sebelumnya adalah cahaya yang beredar di dalam dan di luar tubuh macan tutul. Tekanan kuat menyebabkan ruang di sekitarnya berputar. Dia benar-benar menyembunyikan kekuatan monster apinya. Para prajurit Dragon Blood terkejut. Selama persidangan Sekte Dalam, binatang api yang dipanggil Ke Xinyan tidak memiliki kekuatan ini. Bukan hanya mereka, semua murid yang berpartisipasi dalam persidangan itu terkejut. Awalnya, mereka mengira bahwa murid inti telah dipaksa untuk menggunakan kekuatan penuh mereka dalam persidangan murid inti. Mereka tidak mengira bahwa mereka telah menahan diri. Jelas bahwa Ke Xinyan tidak menggunakan kekuatan penuhnya, atau jika dia telah menunjukkan kekuatan ini saat itu, dia mungkin akan menjadi orang yang mendapatkan tempat murid inti pertama. Long Chen, sudah terlambat untuk meminta belas kasihan sekarang. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Macan tutul api memelototi Long Chen, dan itu sudah mulai menyimpan energi. Selama Ke Xinyan memberi perintah, itu akan segera melancarkan serangan. Hanya setelah Anda berdiri di depan makhluk api yang sangat besar, Anda akan tahu betapa menakutkannya itu. Hanya auranya yang akan membuat orang lain tidak bisa bernapas. Penghalang tahap bela diri mencegah aura dunia luar masuk, tetapi aura di dalam bisa keluar. Namun, karena penghalang itu, tidak ada ancaman apapun bagi orang-orang di luar. Tetapi bahkan kemudian, tingkat auranya masih membuat para murid ini merasa seperti ada batu yang menghancurkan hati mereka. Itu membuat rambut mereka berdiri tegak. Apakah kamu pikir aku sebodoh kamu? Anda pikir satu Earth Flame Beast dapat membuat saya berlutut dan memohon? Apakah kamu yakin kamu punya otak? Ejek Long Chen. Kamu masih tidak bisa melihat kenyataan sekarang. Earth Flame Beast ini adalah kartu truth saya yang sebenarnya. The Heartrending Salamander Flame yang Anda melahap hanya peringkat 93 di Earth Flame Rankings. Tapi api inti bumi jaring surgawi saya berada di peringkat 85. Kekuatannya beberapa kali lipat dari api salamander yang memotong hati, dan jika aku tidak mau, aku akan lama membiarkannya melahap api bumiku yang lain. Anda benar-benar melebih-lebihkan diri Anda sendiri. Apakah Anda tahu betapa menggelikannya Anda? Barang-barang saya tidak begitu mudah untuk dimakan. Aku akan mengambil kembali 10 kali lipat dari apa yang kamu ambil dariku. Petik 2. Macan tutul api di belakang kesinyan meraum dan tiba-tiba meluncurkan cakar ke Long Chen. Cakar itu seperti gunung kecil. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah Long Chen tidak menghindar. Sebagai gantinya, dia mengirimkan pukulan. Ledakan, seluruh panggung bela diri berguncang. Macan tutul api dipaksa kembali oleh pukulan Long Chen. Adapun Long Chen, dia juga terlempar beberapa ratus meter. Bodoh, menurutmu apakah menolak melepaskan Earth Flame akan menyelamatkannya dari dimangsa? Jangan khawatir, selama aku mengalahkanmu, mengeluarkan api bumimu tidak akan ada gunanya bagiku. Kesinyan berdiri dengan tangan tergenggam di belakangnya. Dia tidak berniat menyerang secara langsung, menyeratkan bahwa hanya macan tutul apinya saja sudah cukup untuk menangani Long Chen. Long Chen tidak menjawab. Dia terus bertarung dengan tinjunya melawan macan tutul api, tetapi dia terpaksa berulang kali mundur. Akankah senior, akankah bos baik-baik saja? Tanya seorang murid di samping Guoran. Apakah kamu bercanda? Mereka masih dalam proses menyelidiki satu sama lain. Selanjutnya, kekuatan bos melampaui imajinasi Anda. Lihat saja, jawab Guoran. Kekuatan macan tutul api itu benar-benar mengejutkan. Setiap pukulannya bisa menghancurkan gunung. Melihat ini, semua murid harus mengagumi kekuatan murid inti. Salah satu serangan ini dapat dengan mudah membunuh mereka. Tetapi terlepas dari apa yang dikatakan Guoran, mereka khawatir melihat Long Chen berulang kali dipaksa kembali. Semua orang memiliki simpati untuk yang lemah, dan di mata mereka, mereka sudah lama memberi label Long Chen yang lemah. Wanita-wanita itu sangat simpatik. Meskipun Long Chen tidak terlalu tampan, bunga merah selalu membutuhkan daun hijau untuk muncul. Dibandingkan dengan Ke Xin Yan yang dengan arogan memandang rendah orang lain, Long Chen tampak sangat tampan dan mengharukan. Mayoritas murid di sini tidak berpartisipasi dalam persidangan Sekte Dalam dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Tetapi hanya dari kata-kata di antara mereka berdua, mereka tahu Long Chen membalas dendam untuk orang-orang yang telah meninggal karena Ke Xin Yan. Itu membuat mereka merasa lebih simpatik. Kamu bisa melakukannya, Long Chen. Teriak seorang wanita di tengah kerumunan tiba-tiba. Apa-apaan ini? Bagaimana saya bisa hidup seperti ini? Guoran tercengang. Kapan karisma bosnya tumbuh ke level ini? Ketika dia seorang yang berpura-pura, dia memiliki orang-orang yang memujanya, dan ketika dia bukan seorang yang berpura-pura, orang-orang bersimpati padanya. Mengapa dia tidak memiliki keberuntungan yang sama? Dengan satu orang memimpin, beberapa orang mulai bersorak untuk Long Chen, dengan mayoritas dari mereka adalah wanita. Tang Wan Er tidak bisa menahan tawa. Apakah itu benar-benar memiliki karisma sebanyak ini? Mengapa dia tidak pernah berhasil melihat hal seperti itu? Berhenti berteriak, kamu menyebalkan. Orang yang di dalam tidak bisa mendengar suara dari luar. Raung Han Yun San. Melihat begitu banyak orang bersimpati dengan Long Chen, dia menjadi marah. Han Yun San benar-benar tidak punya otak. Dia bahkan tidak memahami aturan sederhana bahwa dia tidak boleh mengaum pada wanita, terutama pada sekelompok wanita. Bagaimana kamu bisa begitu kasar? Jika kita ingin bersorak, kita akan bersorak. Apa hubungannya dengan Anda? Petik 2. Tepat sekali, jika Anda tidak ingin mendengarkan, jangan dengarkan. Dengan berteriak lebih keras, bukankah kamu menjadi lebih menyebalkan? Petik 2. Huff. Aku tahu kamu orang jahat hanya dengan melihat. Anda pasti iri padanya. Petik 2. Beberapa orang bahkan tidak bersorak pada awalnya, tetapi karena raungan Han Yun San, mereka bergabung hanya untuk membuatnya kesal. Kamu sialan-sialan. Han Yun San tiba-tiba merasakan niat membunuh yang sedingin es mengunci dirinya, dan semua rambutnya berdiri tegak. Semua orang memandangnya dengan aneh. Lanjutkan, Hua Siyu memandang Han Yun San dengan acuh-ta'acuh. Setetes keringat menetes dari dahi Han Yun San dan ke tanah. Dia merasa punggungnya telah basah oleh keringat dalam sekejap. Dia hampir lupa ada iblis yang menakutkan di dekatnya. Wei Chang Hai hampir kehilangan nyawanya karena mulutnya. Jika dia melakukan pelanggaran kedua, dia tidak tahu apakah akan ada Han Yun San di dunia ini lagi. Han Yun San menutup mulutnya, menolak untuk mengatakan sepatah katapun. Bahkan mulut bagian bawahnya terkatuk rapat, karena dia takut kentut sekecil apapun akan mengakhiri hidupnya. Melihat ini, kelopak bunga di sekitar Hua Siyu perlahan memudar dan dia terus melihat ke panggung bela diri. Pada saat ini, Long Chen telah dipaksa terpojok oleh macan tutul api. Itu meraung dan meluncurkan cakar padanya. Kali ini, tidak ada tempat untuk mengelak. Ledakan. Cakar besar itu mendarat di panggung bela diri. Beberapa orang melompat, mengira Long Chen telah dihancurkan. Kecepatan apa? Teriak seseorang tiba-tiba. Pada titik yang tidak diketahui, Long Chen telah muncul di udara dan meluncurkan tendangan ganas ke kepala macan tutul api. Macan tutul api menabrak penghalang dan kemudian bangkit kembali. Itu mengeluarkan raungan marah dan melepaskan bola api yang melesat ke arah Long Chen. Itu sangat besar, dan Long Chen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar sebelum dia dipukul. Teriakan kaget terdengar dari para murid. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Apakah Long Chen baru saja melancarkan serangan balik sebelum terbunuh? Teriakan naga terdengar. Naga api 10 mil muncul dan menghancurkan bola api dengan ekornya. Long Chen dikelilingi oleh kilat yang berkedip-kedip saat dia melayang di udara. Naga api besar berputar di sekelilingnya, dan aura yang kuat mulai naik. Itu adalah jenis energi tak berbentuk yang menyebabkan para prajurit Dragon Blood bersorak. Bos akhirnya serius. Aura ini adalah sesuatu yang familiar bagi para prajurit Dragon Blood. Itu berarti pemanasan Long Chen telah selesai dan pertarungan sebenarnya akan segera dimulai. Ketika aura ini meresap melalui penghalang, ekspresi Master Hall berubah. Ini akan, dia berjalan di dao yang tak terkalahkan. Aura ini terlalu jelas bagi mereka. Itu sangat arogan dan mendominasi. Hanya seorang ahli yang tidak pernah merasakan kekalahan yang bisa memiliki hal seperti itu. Para murid tidak mengerti apa arti aura ini, tetapi itu membuat mereka gemetar. Kamu akhirnya bersedia mengeluarkan jatahmu untuk memberi makan Earth Flame Bisku. Ejek kesinyan. Ya, tapi aku khawatir Earth Flame Bismu tidak mau melakukannya. Petik 2. Long Chen mengulurkan tangan lainnya. Lengannya gemetar dan teriakan naga lagi terdengar. Naga 10 mil lainnya muncul, yang ini terbentuk dari kilat. Bab 1033. Kedua naga itu melingkar satu sama lain, jeritan naga mereka mengguncang langit. Cahaya yang menyilaukan datang dari mereka yang menyilaukan orang-orang di luar. Betapa mendominasi. Long Chen seperti dewa saat dia berdiri di tengah-tengah kedua naga itu. Para murid di luar telah melihat ahli yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mereka belum pernah melihat seseorang yang tampak begitu mendominasi. Dominasi Long Chen bukanlah penampilan luar, tetapi sesuatu yang berasal dari tulangnya. Biasanya tidak muncul dengan sendirinya, tetapi ketika dia mulai bertarung secara nyata, secara tidak sadar akan terbangun. Itu bahkan bukan sesuatu yang Long Chen lakukan dengan sengaja. Itu adalah tanda seni tubuh hegemon bintang 9 dan tidak mungkin disembunyikan. Ketika Long Chen mengedarkan seni tubuh hegemon bintang 9, aura yang liar dan mendominasi itu akan menyebar. Itu adalah aura yang menolak menyatu dengan langit dan bumi. Murid Central Plains belum pernah melihat hal seperti itu, tapi para prajurit Dragon Blood sudah familiar dengan pemandangan itu, dan darah mereka mulai mendidih. Pemandangan Long Chen berdiri di udara dengan dua naga brilian di sekitarnya juga memiliki efek khusus pada wanita yang masih di musim semi masa muda mereka. Betapa tampannya, salah satu gadis aliansi wanita surga tanpa sadar mengepalkan tangannya di depannya, menatap dengan penuh hormat pada sosok di panggung bela diri itu. Apa yang begitu tampan dari pria bau? Kamu tidak boleh menyembah dia, perintah Hua Siyu dengan dingin. Tetapi bahkan saat dia mengatakan ini, dia harus mengakui bahwa penampilan Long Chen saat ini layak untuk dilihat kedua kali. Menurutmu, memanggil dua kepingan kecil akan membuatmu bisa bertarung melawanku. Naga api anda akan menjadi makanan binatang buah saya. Ke Xinian memiliki keyakinan mutlak pada Earth Flame Beast-nya. Tunjukkan padanya siapa makanannya, perintah Long Chen. Huo Long dan Lei Long meraung dan menyerang binatang api Ke Xinian. Makanlah mereka. Ke Xinian juga memberi perintah pada hewan apinya. Macan tutul api meraung dan menerkam. Awalnya, naga api dan petir telah terbang secara terpisah. Tapi dalam perjalanan, mereka tiba-tiba saling melingkar, membentuk nyala api dan petir. Ledakan. Api dan kilat meletus, langsung memenuhi seluruh penghalang. Para murid di luar tidak dapat lagi melihat situasi di dalam karena yang mereka lihat hanyalah kekacauan. Tapi meski berdiri di luar, mereka bisa merasakan tanah terus bergetar. Apa yang terjadi di dalam? Teriak beberapa murid. The Elder Hall Master bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan mengulurkan tangannya. Membentuk tiga segel tangan, tahap bela diri dan penghalang mulai berkembang pesat. Para murid berteriak kaget dan buru-buru mundur. Hanya dalam beberapa napas, tahap bela diri telah berkembang sepuluh kali lipat. Saat itu meluas, pemandangan di dalamnya menjadi lebih jelas. Mereka melihat petir dan naga api bertarung dengan intens melawan macan tutul api. Setiap kali tubuh besar mereka bertabrakan, itu akan menyebabkan tanah berguncang. Itu adalah pertarungan yang sangat gila dan sengit yang mengejutkan mereka semua. Ke Sinyan tidak menyangka naga api dan petir Longchen akan mampu bersaing secara merata dengan Earth Flame bis miliknya. Untuk saat ini, tidak ada cara untuk menentukan kemenangan atau kekalahan. Itu benar-benar berbeda dari hasil yang dia bayangkan. Dia berpikir bahwa naga api Longchen tidak akan punya waktu untuk sepenuhnya memperbaiki api bumi pertamanya. Dan bahkan jika itu ada, kekuatannya hanya akan hampir tidak bisa menandingi api salamander yang memotong hati. Itu pasti tidak akan melampauinya. Itu karena kekuatan naga api Longchen lebih lemah. Bahkan setelah melahapnya, kekuatannya tidak akan melebihi api salamander yang memecah hati. Adapun Earth Flame bis saat ini, itu peringkat 85, dan itu jauh, jauh lebih kuat daripada salamander flame heartrending. Itu akan bisa dengan mudah melahapnya. Dia selalu ragu-ragu tentang apakah dia harus membiarkan api inti bumi jaring surgawi untuk melahap api salamander jantungnya. Itu akan memperkuat api inti bumi jaring surgawi, tetapi dia tidak pernah mau melakukannya karena kedua api bumi ini telah membuatnya mengeluarkan keringat dan darah yang tak ada habisnya. Tentu saja, dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang akan dimakan oleh Longchen. Jadi sekarang, Ke Sinyan menginginkan api inti bumi jaring surgawi untuk melahap naga api Longchen. Itu seperti melahap dua api bumi dengan harga satu. Tetapi kemudian dia terkejut menemukan bahwa naga api itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meskipun kekuatan sebenarnya paling banyak sebanding dengan api salamander yang memecah hati, itu sebenarnya memiliki taktik pertempuran dan tahu bagaimana bekerja sama dengan naga petir untuk menyerang. Itulah hal yang menurut Ke Sinyan paling tidak bisa dipercaya. Meskipun api bumi memiliki roh, kecerdasan mereka sangat terbatas. Semua yang mereka lakukan terjadi secara naluriah, dan kemampuan untuk mendengarkan beberapa perintah sederhana adalah batasnya. Tapi naga petir dan api Longchen sangat pintar dan tahu bagaimana bekerja sama. Hanya melalui kerja sama inilah mereka berhasil bertarung secara merata melawan macan tutul apinya yang kekuatannya jauh melampaui mereka. Apa yang tidak diketahui Ke Sinyan adalah bahwa api bumi Longchen telah dipanen ketika ia masih sangat muda dan belum matang. Ada ruang besar untuk tumbuh dan berkembang, dan sebagai hasil dari perhatian dan kepedulian Longchen, itu sangat dihususkan untuknya. Tapi api bumi Ke Sinyan berbeda. Mereka telah ditundukkan secara paksa dengan secret art ketika mereka telah menjadi dewasa sepenuhnya. Mereka tidak berani menolak perintahnya, akibatnya banyak hal yang tidak bisa dikomunikasikan. Api bumi biasanya perlahan akan matang di daerah yang tersembunyi dengan baik selama masa muda mereka. Mereka tidak akan mudah diperhatikan, dan ketika mereka berani keluar, mereka sebagian besar sudah dewasa. Jadi sangat sulit untuk menemukan api bumi yang belum matang. Selanjutnya, Ke Sinyan dikejutkan oleh naga petir. Karena itu terbentuk dari petir, itu tidak takut macan tutul api merobeknya. Bahkan jika itu menggigit bagian tubuhnya, yang didapatnya hanyalah beberapa tanda petir. Macan tutul api tidak dapat melahap rune petir, dan rune itu akan kembali ke tubuh naga petir pada akhirnya. Sementara naga petir adalah petarung utama, naga api akan terus-menerus menggigit dan menggigit macan tutul api, sesekali berhasil menggigit. Meskipun tidak ada cara baginya untuk segera mencerna energi itu dan memperkuat dirinya sendiri, monster api yang kehilangan rune intinya secara bertahap akan melemah. Satu atau dua gigitan bukanlah masalah besar, tetapi jika terus berlanjut, macan tutul apinya hanya akan semakin lemah, dan cepat atau lambat, ia akan dimangsa sepenuhnya. Jadi alasan Anda membiarkan diri Anda terjerat dengan earth flame bis saya adalah untuk mengetahui pola serangan dan kelemahannya. Ke Sinyan mengatupkan giginya, dia tahu dia telah direncanakan untuk melawan. Melihat situasi ini, semuanya menjadi terlalu jelas. Kedua naga itu bekerja sama dengan sempurna, sementara macan tutul apinya tidak dapat menyerang mereka. Sebaliknya, ia terus-menerus digigit oleh naga api, dan ketika ia menyerang naga api, naga petir itu akan menghentikannya. Ketika orang-orang di luar mendengar ini, mereka akhirnya mengerti mengapa Long Chen dipaksa kembali berulang kali oleh macan tutul api. Adapun ketika dia telah menendang macan tutul api, dia pasti sudah menemukan semua yang perlu diketahui tentang macan tutul api dan tidak ingin membuang waktu lagi. Idakah menurutmu mengatakan itu sekarang sedikit tidak berarti. Keluarkan kekuatan penuh Anda, ini bukan permainan, juga bukan waktunya menjadi masalah sulit. Ini balas dendam, kata Long Chen. Hahaha. Ke Sinyan mengangkat kepalanya dan tertawa. Dia benar-benar marah sekarang. Long Chen terus mengatakan dia akan membalas dendam padanya, dan sekarang dia lelah mendengarnya. Saat dia hendak berbicara. Oh. Sebuah tangan besar datang dari sudut yang aneh dan memukul Ke Sinyan saat dia tidak menduganya sama sekali. Kekuatan besar di baliknya mengirimnya terbang. Seni menamparkan wajah ini mungkin tak tertandingi di bawah langit, desah guru balai penatua. Semua Master Hall, selain Master Hall penegakan hukum, mengangguk ke dalam. Langkah Long Chen ini sudah menyentuh alam dao alami. Dari saat dia meluncurkannya ke titik yang melanda, itu sempurna seolah-olah itu telah dibuat oleh surga. Bahkan bagi mereka, ini adalah pertama kalinya melihat seni yang menamparkan wajah seperti itu. Murid-murid yang hanya menonton untuk bersenang-senang terkejut, tetapi mereka kebanyakan menganggapnya lucu. Sebuah peringkat lima celestial benar-benar ditampar di wajah. Aku akan membunuhmu, Raung Kesinyan. Mungkin, siapapun di levelnya tidak akan tahan ditampar wajah seperti ini. Ini adalah satu-satunya saat dia pernah ditampar wajahnya. Krune lima warna meletus, membentuk rantai di udara. Rantai itu terus bergerak seperti ribuan tentakel. Sepertinya ada jaring laba-laba lima warna besar di belakang Kesinyan. Tapi begitu itu muncul, ekspresi semua murid berubah. Bagaimana ini mungkin? Mereka ngeri menemukan bahwa pada saat itu, mereka tidak dapat merasakan energi Dao Surgawi. Itu seperti energi Dao Surgawi dunia semuanya telah disedot oleh Kesinyan. Adapun Kesinyan, secara praktis mungkin untuk melihat energi Dao Surgawi mengalir ke arahnya seperti ratusan aliran. Auranya naik dengan gila-gilaan. Apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaannya. Itu sebabnya saya mengatakan Long Chen tidak punya peluang. Seorang celestial yang telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi dapat langsung menyerap semua energi Dao Surgawi di sekitar mereka untuk digunakan sendiri. Kecuali orang lain juga telah mencapai alam penyatuan dengan langit dan bumi, mereka akan menemukan diri mereka sendiri tanpa energi. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Hua Siyu mendesah. Bukan hanya Zhaozian yang dia ajak bicara. Semua murid mendengarnya. Lebih dari 99% dari mereka tidak mengetahui tentang hal ini, karena mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengetahui hal semacam itu. Melihat aura Kesinyan naik dengan cepat, mereka merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Meskipun mereka juga celestial, mereka benar-benar ditekan. Adapun Han Yunsan, Wei Changhai, dan Yan Mo Chen, mereka akhirnya mengerti betapa besar perbedaan antara mereka dan monster-monster ini. Long Chen, sekarang apakah kamu mengerti perbedaan di antara kita? Sampah sepertimu bahkan tidak cocok untuk membawa sepatuku. Cepat mati. Begitu aura Kesinyan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya, gelombang Ki yang mengamuk terus mengalir keluar darinya. Yang saya tahu adalah perbedaan di antara kita adalah bahwa yang satu adalah manusia, dan yang lainnya adalah idiot. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat betapa besar perbedaan antara orang dan idiot. Cincin Surgawi, Petik 2 Bab 1034 Banding 1034 Cincin Surgawi Teriakan itu seperti teriakan dewa, mengguncang dunia dan menembus orang sampai ke intinya. Empat lautan Ki di bawah bintang Feng Fu, bintang Aliot, bintang Nasib Kehidupan, dan bintang Istana Pencerahan sepenuhnya aktif, dan energi tak terbatas melonjak di dalam dirinya. Cincin merah, oranye, kuning, dan hijau muncul di belakangnya. Itu menyebabkan kekosongan bergemuruh, dan bahkan penghalang panggung bela diri mulai bergetar. Cincin Surgawi empat warna, 3000 meter berputar. Tampaknya mengandung prinsip langit dan bumi terbesar di dalamnya, seolah-olah memiliki seluruh hukum dunia. Itu sakral dan surgawi. Ini adalah pertama kalinya Longchen mengaktifkan sepenuhnya cincin surgawi sejak tiba di Central Plains. Teknik macam apa ini? Bahkan penghalang pun terpengaruh. Tuan Balai Penatua terkejut. Cincin surgawi Longchen melonggarkan penghalang. Penghalang ini bukanlah penghalang biasa. Bahkan ahli Foundation Forging tidak akan bisa menggoyahkannya, karena itu sangat sulit. Mereka yang berada di bawah ranah inti giyok biasanya tidak dapat merusaknya. Tapi cincin surgawi Longchen tampaknya memiliki energi aneh yang mengganggu penghalang. Master Balai Penatua tenggelam dalam pikirannya sejenak, dan kemudian memutuskan untuk diam-diam meningkatkan kekuatan penghalang untuk memastikannya aman. Cincin surgawi benar-benar mengejutkan dan menarik perhatian semua orang. Tapi tidak ada yang memperhatikan seorang pria berdiri di udara, dengan tenang melihat cincin surgawi di belakang Longchen. Orang itu adalah Suan Master. Bahkan saat dia berdiri di sana, tidak ada yang mampu memperhatikannya, bahkan Master Hall. Melihat cincin surgawi ini, ekspresi Master Suan akhirnya berubah menjadi sedikit serius, dan dia tenggelam dalam pikirannya. Manifestasi cincin surgawi telah sepenuhnya menekan manifestasi teriakan Ke Xin Yan tentang tau surgawi dan penggabungannya dengan langit dan bumi. Itu mengejutkan Ke Xin Yan. Setelah mengaktifkan manifestasi penggabungan dengan langit dan bumi, dia telah menyedot semua energi dao surgawi hingga kering. Secara teoritis, dia bisa menekan celestial apapun di ruang ini. Namun, dia tidak dapat merasakan keberadaan Longchen dan menggunakan energi dao surgawi untuk menguncinya. Itu seperti Longchen adalah ikan, dan energi dao surgawi Ke Xin Yan adalah air. Tidak peduli berapa banyak air yang dia gunakan, dia tidak akan bisa menenggelamkan Longchen. Ke Xin Yan tidak menyadari bahwa cincin surgawi Longchen tidak menarik energi dao surgawi. Akibatnya, manifestasi dao surgawinya tidak berpengaruh pada Longchen. Adapun Longchen sendiri, dia tidak memiliki ketergantungan pada energi dao surgawi, dan teriakan kuat Ke Xin Yan dari Heavenly Tao, yang berakibat fatal terhadap celestial lainnya, tidak berguna melawannya. Jadi bagaimana jika Anda memiliki kartu truth? Di depan kekuatan absolut, kamu masih hanya sampah. Teriak Ke Xin Yan. Runei Heavenly Tao seperti jaring laba-laba tiba-tiba melesat ke arah Longchen, dan Ke Xin Yan juga menebas pedang apinya ke kepala Longchen. Ledakan Longchen menebas keluar blood drinker, bentrok dengan pedang api Ke Xin Yan. Ledakan kuat mengguncang langit. Longchen terkejut. Bahkan dengan cincin surgawi, dia tidak dapat menghancurkan pedang api Ke Xin Yan. Bodoh? Menurutmu apakah aku memadatkan bila apiku dengan beberapa seni sihir biasa? Ini adalah nyala api inti kultifator api, sumber kekuatan saya. Anda pikir Anda akan memecahkannya dengan satu pukulan? Tertawa. Ke Xin Yan mencibir, bila apinya tiba-tiba berubah menjadi tombak dan menusuk ke arah Longchen. Perubahan mendadak ini datang tanpa peringatan apapun. Longchen buru-buru memiringkan blood drinker untuk memblokir tombak api. Tetapi tepat pada saat ini, cahaya licik muncul di mata Ke Xin Yan. Pedang api muncul di tangan Ke Xin Yan yang lain. Dia menikamnya di tulang rusuk Longchen. Pedang api ini sangat aneh. Itu tidak terbentuk dari rune api dan hanya seperti senjata normal yang tajam tak tertandingi. Bahkan sebelum itu tiba, Longchen merasa merinding. Jika dia dipukul, tubuhnya akan langsung tertusuk. Peminum darah tiba-tiba melepaskan kekuatan isap yang menarik tombak Ke Xin Yan. Longchen meminjam kekuatan itu untuk menghindari pedangnya. Apa menurutmu itu akan berhasil? Tombak Ke Xin Yan lenyap dan sekarang Longchen tidak punya cara untuk meminjam kekuatannya untuk menghindar. Pedang api di tangan Ke Xin Yan yang lain tiba-tiba tumbuh secara eksplosif dan menusuk ke arah Longchen. Meskipun Longchen melakukan yang terbaik untuk menghindar, pedang api masih menebas pinggangnya. Itu meninggalkan luka yang panjang dan darah Longchen mengalir keluar. Yang mengejutkan orang-orang adalah meskipun pedang api itu terlihat seperti terbuat dari api yang terkondensasi, tidak ada panas. Itu tidak membakar lukanya. Apa yang sedang terjadi? Tanya Zhao Xin Yan. Saat panas dikompresi melalui seni magis khusus, itu berubah menjadi ketajaman, dan energi inti seseorang dapat berubah dengan bebas sesuka mereka, kata Hua Xiu. Beberapa orang melompat saat melihat Longchen terluka. Para wanita yang mendukung Longchen semuanya menjadi pucat. Itu terlalu dekat, dan dia hampir menembus jantung. Tetapi begitu Longchen terluka dan mulai berdarah, tubuhnya melengkung dan dia mengirim tendangan langsung ke hidung Ke Xin Yan. Retak, Ke Xin Yan mengerang kesakitan dan dikirim terbang. Semua orang melompat kaget sekali lagi. Saat mereka mengira tren pertempuran telah diputuskan, Longchen membalas. Longchen merasakan semacam energi yang terus-menerus mencoba menghancurkan tubuhnya dalam cederanya. Namun, begitu dia mengaktifkan primal Chaos Bed, energi kehidupannya langsung menyembuhkannya. Longchen sudah menagih di Ke Xin Yan lagi. Ke Xin Yan baru saja menggunakan energi Dao Surgawinya untuk menyembuhkan, tetapi air mata masih menutupi wajahnya. Tentu saja, itu bukan karena dipindahkan, tapi karena tendangan Longchen mengiritasi saluran air matanya. Lukanya sudah sembuh, tapi dia belum menghapus air mata itu. Dengan pandangannya yang keruh, yang berhasil dia lihat hanyalah kabut merah yang datang ke arahnya. Dia kaget, energi Dao Surgawi sekitarnya telah direbut olehnya. Orang lain tidak dapat menggunakannya untuk menyembuhkan, tetapi Longchen sembuh lebih cepat dari yang dia lakukan. Longchen dengan keras menebas dengan pedangnya. Aura yang sangat berat mengunci Ke Xin Yan. Split the heavens. Dengan serangan sengit Longchen datang tepat ke arahnya, Ke Xin Yan tidak bisa peduli dengan bagaimana Longchen telah sembuh. Yang bisa dia lakukan hanyalah memblokir ledakan. Angin astral meletus. Ke Xin Yan dikirim terbang oleh serangan Longchen, mengejutkan semua orang. Ini adalah keterampilan pertempuran unik dari sekte pertempuran yang memisahkan surga. Bagaimana dia mempelajarinya? Teriak beberapa sesepuh kaget. Bentuk Split the heavens dan aura yang mendominasi sangat mudah dikenali. Semua sesepuh mengetahui asal mula serangan ini. Li Changfeng dan Lu Minghan telah mengetahui tentang Longchen's Split the heavens saat itu. Tapi saat kembali, mereka hanya melaporkannya ke atasan. Yang lain tidak mempelajarinya. Para sesepuh tidak dapat memahami bagaimana Longchen telah mempelajari teknik inti sekte pertempuran membelah surga. Sekte pertempuran pemisahan surga diisi dengan hanya orang-orang yang tidak masuk akal yang pasti tidak akan mengizinkan murid sekte lain untuk belajar membelah surga. Hujan api meteor. Dikirim terbang dua kali, Ke Xin Yan marah. Membentuk segel tangan di udara, bola api yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi tinggi di langit dan ditembak jatuh ke arah Longchen. Masing-masing seperti meteorit yang kuat, dan mereka benar-benar menyembunyikan matahari. Ketika meteorit mendarat di tanah, mereka meledak dan api yang berkobar menutupi tanah. Tempat Longchen berdiri berubah menjadi lautan api. Ledakan. Tiba-tiba, Longchen menyerbu keluar dari api, kilat berkedip di sekelilingnya. Dia tiba tepat di depan Ke Xin Yan seperti hantu, dan dia menebas dengan pedangnya. Longchen baru saja tiba di samping Ke Xin Yan ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia menembak ke belakang saat tombak api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tanah. Jika bukan karena kemundurannya yang tiba-tiba, dia pasti akan dipukul. Karena itu, dia hanya menghindari jebakan yang telah dipasang Ke Xin Yan ini. Longchen mundur tujuh kali, cukup untuk menghindari jebakan ini. Tapi ketika dia mengambil langkah ke delapan, sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul sekali lagi, dia sekali lagi berada di sisi Ke Xin Yan dan menyerangnya. Semua orang kaget. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa tujuh langkah Longchen tampak aneh. Dia telah mengumpulkan energi melalui mereka. Itu adalah taktik yang sangat keterlaluan. Namun, pedang Longchen meleset. Ke Xin Yan menghindari serangannya dan muncul di udara. Murid-murid semua kaget. Keduanya sangat cepat dengan kecepatan reaksi kilat. Gerakan ofensif dan defensif mereka semua datang tanpa peringatan sedikitpun. Kecepatan ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka harapkan untuk diikuti. Hanya mencoba melacak tubuh mereka sangatlah sulit. Pedang berwarna darah Longchen sangat ganas, sementara api inti Ke Xin Yan terus berubah menjadi senjata yang berbeda. Selanjutnya, dia bisa melepaskan mereka dari bagian manapun dari tubuhnya, memberi mereka kekuatan membunuh yang besar. Pertarungan intens mereka membuat para murid terpesona. Adapun pertarungan naga petir dan naga api melawan macan tutul api, kemenangan atau kekalahan masih harus diputuskan. Mereka masih terkunci dalam pertempuran sengit. Dia bukan celestial, tapi dia bisa melawan peringkat lima celestial. Longchen ini benar-benar kuat. Petik 2. Melihat bahwa Longchen sama sekali tidak dirugikan melawan Ke Xin Yan menyebabkan hati orang-orang berdebar kencang. Adapun wanita yang mengkhawatirkannya, mereka bersorak dengan keras. Bagi mereka, mampu bertarung secara merata melawan Ke Xin Yan sudah merupakan kemenangan Longchen. Ekspresi Han Yun San menjadi sangat jelek. Dia membenci Longchen, dan melihat begitu banyak orang mengkhawatirkannya, dia mengatupkan giginya. Tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun jika dia mengucapkan kata-kata sensitif dan diserang oleh Hua Siyu. Setelah berjuang keras untuk mendapatkan waktu senilai tongkat dupa tanpa mampu menekan Longchen, Ke Xin Yan akhirnya mendengus, Hef, kamu punya beberapa trik, tapi itu tidak cukup. Saya kira saya akan membiarkan Anda melihat kekuatan sejati celestial peringkat lima. Darah Roh Mengguncang Surga, Petik 2, Bab 1035. Berdengung. Mengikuti ejekan Ke Xin Yan, kekuatan Blutki-nya tumbuh secara eksplosif. Dia telah mengaktifkan darah rohnya. Begitu dia mengaktifkan darah rohnya, jaring rantai rahasia di belakangnya meledak. Bagian-bagian yang rusak tersebar di seluruh langit dan bumi. Namun, mereka tidak benar-benar menghilang. Dengan darah rohnya diaktifkan, mereka telah sepenuhnya bergabung dengan setiap inci langit dan bumi, dan sekarang tidak terlihat dengan mata telanjang. Aura Ke Xin Yan sekali lagi naik, menyebabkan kekosongan bergetar. Rasanya seperti ruang tidak mampu menahan kekuatannya. Aku yakin kamu tidak pernah membayangkan ini, Long Chen. Semua itu sebelumnya tidak lebih dari waktu bermain yang tidak penting. Hanya ketika peringkat lima Celestial sepenuhnya mengaktifkan darah roh mereka, itu bisa dihitung sebagai pertempuran yang benar-benar. Sekarang saya akan mengajari Anda apa itu keputusasaan, keputusasaan yang dirasakan semut yang selamanya hanya bisa memandang orang-orang jenius. Ini adalah kekuatan absolut, kekuatan yang tidak dapat Anda harapkan untuk dicapai bahkan dengan budidaya selama seratus tahun. Petik 2. Ruang di sekitar Ke Xin Yan mulai bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti matahari besar, dan sayap api besar muncul di punggungnya. Dia menembak Long Chen seperti bintang jatuh. Anehnya, dia telah meninggalkan pedang apinya dan malah mengirim pukulan ke arahnya. Cepat, sangat cepat. Setelah mengaktifkan darah rohnya, kecepatan dan kekuatan Ke Xin Yan telah melonjak pesat. Tidak ada cara bagi Long Chen untuk menghindar ledakan. Ketika Long Chen menebas blood drinker ke tinju Ke Xin Yan, dia melihat rune berwarna darah terkonsentrasi muncul di tinjunya. Mereka melindunginya, dan di depan tatapan kaget semua orang, Long Chen dikirim terbang ratusan meter jauhnya. Hahaha, kamu terkejut, kan? Ini adalah baju besi dao surgawi yang dibentuk dari mengaktifkan darah roh dengan rune dao surgawi setelah bergabung dengan langit dan bumi. Setengah rune dao surgawi saya bergabung dengan dunia, menyerap energi untuk saya, sementara setengah lainnya membentuk satu set baju besi di sekitar saya. Tidak hanya dapat memblokir serangan Anda, tetapi bahkan mengandung efek rebound. Hahaha, katakan padaku, kualifikasi apa yang dimiliki sampah dari alam liar untuk melawanku, seorang jenius yang dibantu bahkan oleh surga. Ke Sinyan tertawa. Para murid yang menonton sangat terkejut. Bahkan Celestial Peringkat 4 tidak tahu ada begitu banyak rahasia mengenai Peringkat 5 Celestial. Faktanya, Han Yun San, Wei Chang Hai, dan Peringkat 5 Celestial lainnya juga terkejut. Bahkan di antara Peringkat 5 Celestial, perbedaannya bisa sangat besar. Inilah perbedaan Yayasan. Hanya Peringkat 5 Celestial Central Plains yang memiliki kualifikasi untuk menerima pengasuhan seperti itu. Dibandingkan dengan murid Central Plains, mereka terlalu miskin. Ini adalah pertama kalinya para prajurit Dragon Blood mulai mengkhawatirkan Long Chen. Ke Sinyan saat ini benar-benar menakutkan. Bakat bawaannya sudah tinggi, lalu menambahkan fondasi Central Plains, dia telah berubah menjadi monster dengan menumpuk sumber daya. Adapun Long Chen, dia terlahir miskin, dan semua sumber dayanya harus diperoleh melalui pertempuran dengan nyawanya di telepon. Selain itu, banyak sumber daya yang dia peroleh diberikan kepada para prajurit Dragon Blood. Dia tidak hanya perlu berkultivasi, tetapi dia juga harus menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan sumber daya. Tetapi Ke Sinyan berbeda, apapun yang dia inginkan, dia dapatkan. Itu benar-benar situasi yang tidak adil. Sampah inferior, apa kau tahu kenapa aku tidak terburu-buru membunuhmu? Saya ingin melihat ekspresi keputusasaan Anda yang tak berdaya saat Anda menyadari semut yang lebih rendah harus memilih cara hidup yang lebih rendah. Petik 2. Tiba-tiba, rantai merah yang tak terhitung jumlahnya terbang dari tangan Ke Sinyan menuju Long Chen. Mereka bersiul di udara, membentuk badai saat terbang. Long Chen buru-buru mengelak. Ketika rantai merah menghantam tanah, kekuatan mereka langsung menghancurkan batu bata yang sangat kokoh. Sial, batu bata ini bahkan lebih keras dari item harta karun saat didukung oleh formasi. Tapi mereka masih rusak, teriakan kaget terdengar. Long Chen terus menghindar, tetapi rantai merah itu seperti hujan panah yang terus jatuh ke arahnya. Sebenarnya, rantai merah ini adalah nyala api inti senjata Ke Sinyan setelah digabungkan dengan kekuatan darah rohnya. Ledakan. Rantai yang tak terhitung jumlahnya menembus panggung bela diri, dan Ke Sinyan tiba-tiba mengayunkan lengannya. Semburan batu bata terbang menuju Long Chen. Long Chen menebas pedangnya, mematahkan beberapa dari mereka. Tapi dia baru saja melakukan itu ketika sebuah tangan merah besar terbentuk di udara dan membungkusnya. Long Chen terperangkap dalam genggamannya. Teriakan kaget terdengar, murid-murid semua melihatnya dengan jelas. Rantai merah pertama-tama memaksa Long Chen untuk bertahan, kemudian serangan yang mencakup surga menghalangi penglihatannya. Pada saat yang tepat, serangan yang telah disimpan Ke Sinyan dilepaskan untuk menangkap Long Chen. Tangan besar itu memblokir penglihatan mereka sekarang, tetapi mereka yakin Long Chen tertangkap di dalam. Beberapa gadis berteriak, menjadi pucat. Hahaha, Long Chen, apa yang ingin kamu katakan sekarang? Sialan, kualifikasi apa yang kau miliki untuk melawanku? Ke Sinyan mengepalkan tangan, tersenyum sinis. Semua orang diam, kehidupan Long Chen ada di tangan Ke Sinyan. Bos telah ditangkap, kita harus memikirkan cara untuk menyelamatkannya, bisik Gu Yang. Apakah kamu bodoh, atau bercanda? Apakah menurut Anda bos akan dikalahkan dengan mudah? Lihat saja dengan tenang, kata Gu Oran dengan percaya diri. Tang Wan Er juga agak pucat, tapi melihat betapa percaya diri Gu Oran, dia sedikit terhibur. Apakah Long Chen akan mati? Zhao Zian bertanya dengan cemas. Saat ini, itu masih bukan masalah. Tidakkah Anda melihat kedua naga itu masih melawan macan tutul api? Itu artinya belum mencapai titik kritis itu. Namun, tebakan saya adalah bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk bisa memaksa Ke Sinyan untuk mengaktifkan darah rohnya sudah cukup untuk dibanggakan, kata Hua Siyu. Tampilan Long Chen benar-benar mengejutkannya. Dia bahkan bukan Celestial, tetapi dengan menggunakan beberapa teknik aneh dan keterampilan tempur yang kuat, dia mampu memaksa Celestial peringkat lima untuk mengaktifkan darah roh mereka. Benar-benar mengagumkan. Namun, kesimpulannya pada dasarnya sudah dimaafkan. Saat ini, Long Chen hanya bisa membuat beberapa perjuangan terakhir. Usahanya hanya akan mengulur waktu. Long Chen, aku akan memberimu satu kesempatan. Sujud padaku tiga kali, panggil aku ayah, dan sebut dirimu sampah. Lalu aku bisa mengampuni hidupmu, kata Kesinyan. Tentu, itu tidak masuk akal. Dia tidak berniat membunuh Long Chen, karena dia tidak berani. Begitu dia membunuh Long Chen, dia akan melanggar aturan sekte dan akan diusir. Harga itu terlalu tinggi. Meskipun dia telah menyatakan keinginan untuk membunuhnya di awal, semua serangannya berbelas kasihan untuk memastikan dia tidak mengambil nyawanya. Jika dia membunuh Long Chen, itu akan merepotkan. Sejak awal, dia sudah memutuskan untuk menyiksa dan mempermalukan Long Chen sebanyak mungkin. Selama tidak ada yang datang untuk menghentikannya, dia akan menyiksa Long Chen ke titik di mana dia setengah mati untuk melampiaskan amarahnya karena ditampar di wajahnya. Panggil kamu apa? Suara Long Chen terdengar dari dalam tangan api. Suara itu tenang, tanpa rasa panik sedikitpun. Ayah. Petik 2. Kesinyan benar-benar sesuai dengan namanya. Dia pikir Long Chen tidak mendengar dengan jelas dan dengan patuh mengatakan apa yang Long Chen ingin dia katakan. Aku, Long Chen, tidak memiliki anak laki-laki sepertimu. Jangan panggil aku begitu. Suara Long Chen tercengang semua orang. Waktu seperti apa baginya untuk bermain bahasa lidah? Apakah dia khawatir dia tidak membuat Kesinyan cukup marah sehingga dia membunuhnya? Mati. Kesinyan sangat marah, dan dia mengencangkan tangannya. Dia dengan keras menghancurkan Long Chen. Bravado apa? Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk membunuh seseorang. Anda sampah tanpa nyali sama sekali. Apa yang terjadi dengan tekat Anda ketika Anda membunuh semua murid yang tidak bersalah itu? Sekarang Anda mengatakan Anda ingin membunuh saya, tetapi Anda sebenarnya tidak berani. Anda semua adalah pengecut yang hanya bisa menggertak yang lemah. Kamu tidak berani membunuhku karena kamu takut diusir dari sekte Suantian Dao dan kehilangan masa depan, impianmu. Tetapi ketika Anda menyelinap menyerang naga api saya, apakah Anda pernah berpikir tentang masa depan dan impian orang lain? Pernahkah Anda memikirkan ayah dan ibu mereka yang mendoakan mereka, menunggu mereka kembali dalam kemuliaan? Tahukah Anda mengapa mereka tetap melanjutkan meski tahu mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja? Mereka mempertaruhkan segalanya hanya untuk mengubah nasib mereka sendiri. Kau lah yang membunuh mereka, dan kau bahkan tidak mengedipkan mata. Selanjutnya, Anda menggunakan kata-kata kotor Anda untuk mempermalukan impian orang lain. Saat tiba giliran Anda, Anda ragu-ragu. Impian Anda adalah impian, tetapi impian orang lain bukan. Hanya karena Anda memilih janin yang baik untuk bereinkarnasi, Anda dapat menginjak-injak martabat orang lain, mengabaikan impian mereka, dan menuai hidup mereka. Petik 2. Saat Longchen berbicara, suaranya semakin keras dan lebih emosional. Itu penuh dengan amarah dan niat membunuh, dan menjelang akhir, itu adalah raungan yang mengguncang surga. Seni magis sampah macam apa ini? Dia ingin mengikatku, Longchen. Istirahat. Ledakan. Tiba-tiba, di depan tatapan tertegun semua orang, tangan api besar itu meledak, mengungkapkan Longchen. Ruang di sekitar Longchen dipelintir saat tekanan menakutkan melonjak keluar darinya. Dari kejauhan, seperti laut yang membumbung tinggi ke langit. Jubah dan rambutnya menari tertiup angin, dan pedang berwarna darah bertumpu di bahunya. Empat bintang berputar di matanya, bersama dengan niat membunuh yang tak terbatas. Rasanya seperti iblis dari neraka muncul di bumi. Ingat bagaimana Kesinyan adalah homofon untuk orang bodoh. Bab 1036. Hanya oranya yang mampu menghancurkan tangan api itu. Kekuatan macam apa itu? Murid yang tak terhitung jumlahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Tangan api itu terkondensasi dari nyala api inti Kesinyan, dan serangan tajam dari nyala api intinya sebelumnya sangat kuat. Bahkan Hua Siyu, Hu Gui San, dan peringkat lima Celestial lainnya terkejut. Mereka sangat jelas pada kekuatan tangan api itu, dan itu membuat mereka lebih terkejut daripada murid lainnya. Tangan api itu dipadatkan melalui seni magis yang menggabungkan energi intinya dan darah rohnya. Jika Long Chen berhasil memecahkannya dengan melepaskan serangan kekuatan penuh, mungkin itu bisa dimengerti. Tapi dia tidak melakukan apapun. Hanya auranya yang menyebabkan tangan besar itu meledak. Cincin surgawi empat warna di belakangnya mulai berputar lebih cepat. Semakin cepat berputar, semakin kuat aura Long Chen tumbuh. Pada akhirnya, cincin surgawi beredar begitu cepat sehingga tampak diam. Aura Long Chen telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Hal yang paling menakutkan tentang itu adalah kemauan di dalamnya. Surat wasiat itu tidak ditujukan kepada siapapun. Itu adalah keinginan untuk menghancurkan seluruh dunia. The Elder Hallmaster tersenyum sedikit saat melihat penampilan yang sangat garang dan kuat ini. Dia diam-diam menatap langit. Tidak ada apa-apa di sana, tapi senyumnya semakin lebar. Suan Master saat ini tersembunyi di langit. Melihat empat bintang beredar di mata Long Chen, pupil matanya sedikit menyusut. Ini adalah. Ya, inilah aura yang dimiliki oleh teknik kultivasi dari sebelum era abadi. Namun di zaman kita saat ini, tidak ada cara untuk memastikannya. Suara kuno terdengar di telinga Suan Master. Zaman sebelum era abadi, itu benar-benar tak terbayangkan. Setelah kesengsaraan itu, benua surga bela diri pada dasarnya lumpuh, dan peradaban budidayanya hampir terputus. Hanya beberapa kekuatan kecil yang beruntung dan berhasil mewarisi sebagian dari seni era abadi. Dan mayoritas tidak lengkap, keberuntungan yang menakutkan yang pasti dimiliki Long Chen untuk dapat berhubungan dengan sesuatu pada level itu. Sepertinya anak kecil ini menyembunyikan beberapa rahasia, kata Master Suan. Untuk sesuatu pada level itu, bahkan jika itu hanya bagian yang tidak lengkap, atau bahkan hanya desimal-desimal, itu akan membutuhkan keberuntungan karma yang besar untuk mendapatkannya. Jika tidak, bahkan jika Anda mendapatkannya, Anda akan tersangkut oleh harta karun itu dan terbunuh. Long Chen ini dapat melakukan kontak dengan teknik kultivasi dari sebelum era abadi, dan dia masih belum mati. Kemungkinan besar, sejak dia mendapatkannya, hidupnya tidak pernah bahagia. Semua keberuntungan karmanya tersedot oleh harta karun itu. Dan semakin besar hartanya, semakin banyak nasib buruk yang harus dideritanya untuk membayar hutangnya. Liu Chang menyelidiki masa lalunya dan menemukan bahwa hidupnya tiba-tiba berubah ketika dia berusia 15 tahun. Dia seharusnya mendapatkan harta karun itu pada saat itu. Tapi bocah ki kondensasi tidak mungkin memiliki begitu banyak keberuntungan karma. Jadi apapun yang dia peroleh, itu hanyalah bagian yang sangat, sangat kecil dari warisan, atau dia akan mati, desah suara itu. Maka itu sangat disesalkan. Saya suka watak anak kecil ini. Namun nasibnya sudah terjalin dengan harta karun yang diperolehnya. Saya tidak bisa membantunya, kecuali jika dia suatu hari bisa menebus keberuntungan karma cerukannya. Maka saya bisa mempertimbangkan untuk menyerahkan sekte Suantian Dao kepadanya, kata Suan Master. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Saya memegang posisi Suan Master selama lebih dari 8000 tahun, dan Anda akhirnya tiba. Beban itu milikmu sekarang. Adapun kepada siapa Anda menyerahkan beban, itu masalah Anda. Tapi aku merasa kamu harus lebih mempertimbangkannya jika ingin menyerahkannya pada Longchen. Dia tidak bisa diandalkan, kata suara kuno itu. Suan Master tertawa, Tuan, Anda sudah ditarik dari jabatan Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Karena Anda telah mempercayakan Dao Sekte kepada saya, Anda bisa pergi ke pengasingan dengan damai. Petik 2. Aku menarikmu keluar dari pengasingan hanya untuk memperingatkanmu tentang anak kecil itu. Cermin reinkarnasi juga mengatakan bahwa dia adalah pedang bermata dua. Sebuah kesalahan akan menyebabkan kerugian besar bagi Sekte Suantian Dao. Jadi, saya peringatkan Anda, jangan pernah berpikir tentang lari ke pengasingan karena Anda malas. Pada saat kami keluar dari pengasingan, pintu Dao Sekte mungkin akan ditutup secara permanen. Petik 2. Apa aku benar-benar tidak bisa diandalkan di matamu? Suan Master tersenyum pahit. Anak muda tidak bisa diandalkan seperti orang yang lebih tua, jawabnya. Baiklah, aku akan mengawasi semuanya. Pergilah ke pengasingan, kata Master Suan tanpa daya. Tidak ada orang lain yang mendengar percakapan antara Suan Master dan Patriark. Perhatian semua orang terfokus pada panggung bela diri. Long Chen muncul seperti iblis dari neraka. Dia perlahan berjalan menuju Ke Xin Yan yang terkejut. Mati, Long Chen tiba-tiba melesat ke depan. Rambut Ke Xin Yan berdiri saat dia merasakan kematian. Dia adalah seorang ahli sejati yang pernah mengalami pertempuran hidup dan mati. Oleh karena itu, rasa bahayanya sangat sensitif. Dia tahu bahwa Long Chen saat ini memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Itu mengejutkannya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang bahkan bukan seorang celestial akan memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Perisai api roh darah. Ke Xin Yan tiba-tiba mengeluarkan perisai berwarna darah. Krune yang tak terhitung jumlahnya berputar di sekitarnya, dan itu melepaskan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Ke Xin Yan sebenarnya dipaksa untuk bertahan. Blood Spirit Blaze Shield itu adalah seni pertahanan terkuatnya. Kata Hua Siyu. Melihat Ke Xin Yan dipaksa bertahan, Hua Siyu, Hua Gui San, dan yang lainnya semuanya terkejut. Apakah Long Chen benar-benar kuat? Ledakan, pedang Long Chen menebas perisai Ke Xin Yan. Apa yang mengejutkan semua orang adalah bahwa pukulan acak dari Long Chen ini benar-benar merobek perisai Ke Xin Yan. Ke Xin Yan dipaksa mundur tujuh langkah, dan dengan setiap langkah, panggung bela diri retak. Jelas betapa kuatnya kekuatan yang dia miliki. Tujuh langkah membuatnya mundur 300 meter. Ada tujuh celah jaring laba-laba besar di panggung bela diri sekarang. Split the heavens 2. Ke Xin Yan baru saja stabil ketika Long Chen muncul di udara, pedangnya menebas. Gambar pedang sepanjang satu mil yang dipenuhi dengan udara yang tak terhentikan menyebabkan hati semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan, itu adalah dao yang tak terkalahkan. Hanya oranya yang mampu mencuri keinginan seseorang untuk melawan, kata seorang tetua. Sebelumnya, mereka curiga, tapi serangan ini membenarkan kecurigaan tersebut. Mereka yang berjalan di jalan itu hancur dengan sangat mudah. Praktis, tidak ada yang bisa membesarkan murid seperti itu, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka membutuhkan pelindung dao. Tapi Long Chen tidak memenuhi salah satu dari persyaratan itu, kata tetua lainnya. Para jenius yang memilih dao tak terkalahkan semuanya adalah jenius surgawi yang tak tertandingi. Dengan mempertahankan rekor sempurna tidak pernah dikalahkan di alam yang sama, mereka membudidayakan hati dao yang tak terkalahkan. Tapi terlalu sulit untuk mempertahankan rekor sempurna. Hanya satu kerugian yang cukup untuk menyebabkan hati dao mereka hancur. Mereka akan diserang oleh iblis hati dan pada dasarnya akan menjadi lumpuh. Ada beberapa jenius yang memilih jalan itu, dan sekte mereka merasa sangat sulit untuk membesarkan mereka. Akibatnya, hampir tidak mungkin untuk menemukan seorang murid yang memilih untuk mengolah dao yang tak terkalahkan. Dan orang-orang seperti itu membutuhkan pelindung dao di sisinya untuk mencegah musuh menyerang mereka secara diam-diam saat mereka masih terlalu lemah. Jika mereka bertemu orang lain di alam yang sama yang mereka tidak yakin akan kalahkan, pelindung dao akan mencegah terjadinya pertempuran. Tapi Long Chen tidak mungkin memenuhi kondisi seperti itu. Seorang murid tanpa latar belakang tidak mungkin berjalan di dao tak terkalahkan. Tapi kemauan tak terkalahkan ini dilepaskan oleh serangan Long Chen tidak diragukan lagi. Bahkan para murid merasakan tekanan yang sangat besar. Melihat pedang Long Chen menebasnya secepat kilat, kesinya meraung dan bertepuk tangan. Perisai tertinggi terbentuk di hadapannya. Perisai ini memiliki desain binatang yang tak terhitung jumlahnya yang diukir di dalamnya. Itu seperti makhluk hidup, dan raungan binatang datang darinya. Hanya melihat perisai ini memberi orang dorongan untuk menyerah melawan kesinya. Bagi mereka, menyerang perisai ini seperti semut yang mencoba mengguncang pohon. Ini adalah keterampilan pertahanan terbesar kesinya. Bahkan Hua Siyu tidak mengetahuinya, karena kesinya berharap untuk menghancurkan Long Chen sambil menahan sebanyak mungkin. Itu karena di matanya, Long Chen tidak berarti apa-apa. Lawannya adalah sesama jenius surgawi seperti Hua Siyu dan Hugui San, dan kartu trufnya seharusnya digunakan untuk menangani mereka. Tapi sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Ledakan. Pedang berwarna darah menebas perisai besarnya, melepaskan gelombang ki yang begelombang. Gambar pedang dan perisai meledak pada saat bersamaan. Rune yang tak terhitung jumlahnya memenuhi panggung bela diri. Akhirnya mereka memudar, menampakkan mereka berdua. Banyak orang tidak bisa menahan napas dingin. Bab 1037 Ketika Rune akhirnya memudar, itu mengungkapkan Long Chen dengan pedangnya di pundaknya, tanpa ekspresi menatap orang di depannya. Panggung di depan Long Chen benar-benar berantakan. Semua batu bata telah meledak, menampakkan fondasi logam. Batu bata itu hanya hiasan. Sekarang itu mengungkapkan inti sebenarnya dari platform, dan itu sangat kokoh. Panggung bela diri tampak seperti lukisan dinding yang telah robek. Di depan Long Chen adalah kesinyan. Dia berdiri di sana tak bergerak. Tetes. 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 Butir-butir darah mengalir dari ruang antara dahi kesinyan ke hidungnya dan kemudian menetes ke tanah. Bunga darah dengan cepat mekar di tanah di bawahnya. Murid-murid di luar semua melihat ke panggung bela diri dengan kaget. Serangan Long Chen benar-benar telah merusak perisai kesinyan dan melukainya. Itu berbeda dari tamparan wajah sebelumnya. Ini adalah benturan kekuatan yang sebenarnya tanpa teknik sedikitpun. Haha, hahaha. Tapi tanpa diduga, kesinyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tertawa. Dengan rambutnya yang acak-acakan, dia tampak seperti sudah gila. Bagus, Long Chen. Anda benar-benar mengejutkan saya. Saya tidak berpikir Anda menyembunyikan begitu banyak kartu truf, menyamar sebagai babi untuk memakan macan. Saya akui saya meremehkan Anda, kata kesinyan. Darah yang menetes di wajahnya membuatnya tampak lebih jahat. Aku, Long Chen, tidak pernah menyamar sebagai babi untuk memakan harimau. Itu hanya permainan yang tidak masuk akal. Mereka yang bisa makan harimau tidak perlu menyamar sebagai babi. Satu-satunya yang mencoba menyamar sebagai babi adalah kamu. Apakah Anda berencana untuk tetap menahan diri dan menjadi babi? Jika ya, maka saya tidak keberatan menjadi tukang daging. Kata Long Chen. Apa? Para murid terkejut. Menurut Long Chen, sepertinya kesinyan masih menahan diri. Selanjutnya, tampaknya bahkan Long Chen menahan. Lalu pertarungan apa yang menakutkan itu? Pemanasan. Hahaha, karena kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu mati dengan damai. Aku akan menunjukkan kekuatan sejatiku. Petik 2. Ledakan. Macan tutul api yang bertarung melawan petir dan naga api tiba-tiba lenyap. Ketika itu sekali lagi muncul, itu di belakang kesinyan. Seni penggabungan surga leluhur api. Tanda emas tiba-tiba menyala di dahi kesinyan. Pada saat yang sama, tanda emas identik menyala di kepala macan tutul api. Gemuruh memenuhi udara saat macan tutul api besar perlahan diserap oleh kesinyan. Krune yang tak terhitung jumlahnya mulai bersinar di tubuh kesinyan, dan dia menjadi seperti matahari yang terik. Aura menakutkan juga melonjak ke langit. Pada saat itu, gelombang panas yang hebat tiba-tiba meletus, dan para murid menjadi lengah. Beberapa dari mereka yang tidak lari cukup cepat pakaiannya terbakar. Gelombang panas ini sama sekali mengabaikan energi daosurgawi mereka. Dengan pertahanan mereka dilewati, beberapa orang akhirnya telanjang bulat. Saat kesinyan bergabung dengan Earth Flame Beast-nya, Long Chen buru-buru mundur. Dia juga memanggil Lei Long dan Huo Long ke sisinya. Dia tahu kesinyan masih menyembunyikan kartu truf, tetapi dia tidak berpikir dia akan bisa bergabung dengan Earth Flame Beast-nya. Auranya saat ini masih berkembang pesat, dan itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan. Gelombang panas itu seperti lava yang meletus. Astaga, batu bata panggung bela diri berubah bentuk, meleleh karena panas. Setelah teriakan satu orang, semua orang dengan tergesa-gesa melihat dan melihat. Seperti yang diharapkan, batu bata di panggung bela diri sekarang tampak seperti lemak babi. Jika saya berada di panggung bela diri, saya mungkin akan mati tanpa mayat, kata Celestial Peringkat 4. Dalam ruang itu, apalagi bertarung, dia bahkan tidak akan bisa hidup. Long Chen sudah mati sekarang. Dia benar-benar membuat kesinyan memamerkan kartu truf terakhirnya. Saya ingin tahu apakah dia akan mati secara tidak sengaja, kata Hugui San. Fan Song mengangguk. Mereka semua menahan kartu truf terkuat mereka dan tidak akan menggunakannya dengan mudah. Itu adalah gerakan membunuh mereka melawan lawan yang kuat. Begitu gerakan seperti itu terungkap, orang lain akan dapat mempelajari titik lemah mereka dan membuat penghitung. Maka pukulan pembunuhan mereka tidak akan efektif. Untuk Long Chen memaksa kesinyan untuk membungkapkan langkah berharga ini, jelas bahwa kebencian kesinyan untuk Long Chen telah mencapai puncak. Bahkan jika dia tidak membunuh Long Chen, dia pasti akan melumpuhkannya. Apakah itu Hua Siyu, Hugui San, Fan Song, atau Wang Zen, mereka belum mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan kartu truf mereka masih dirahasiakan. Sekarang, mereka berempat siap untuk kartu truf kesinyan, dan dia akan berakhir dengan kerugian besar di kompetisi masa depan mereka. Ledakan, tiba-tiba, cahaya yang menyilaukan meletus. Mereka tidak punya pilihan selain berpaling. Ketika cahaya perlahan memudar dan semua orang melihat kembali ke panggung bela diri, mereka terkejut dengan apa yang mereka lihat. Kesinyan tertutup api. Kepalanya telah berubah total. Sekarang itu adalah kepala macan tutul dengan taring menonjol keluar dari mulut dan mata merahnya. Adapun tangan dan kakinya, cakar panjang tumbuh dari mereka. Yang paling mengejutkan, dia sekarang memiliki ekor yang panjang. Dia telah berubah menjadi monster api. Longchen, apa kamu melihat ini? Ini adalah keadaan terkuat saya. Seperti sebelumnya, aku bahkan tidak menggunakan setengah kekuatanku. Saya senang melihat orang-orang dengan ekspresi penuh harapan tepat sebelum saya membuat mereka putus asa. Sekarang katakan padaku, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku. Petik 2 Kesinyan yang mengerikan masih bisa berbicara, tetapi suaranya telah benar-benar berubah. Kedengarannya seperti benturan logam dengan logam dan menyakitkan untuk didengarkan. Semua orang melihat ke arah Longchen. Tapi ekspresi kaget dan putus asa yang mereka harapkan tidak bisa ditemukan. Kamu benar-benar kuat, kata Longchen acuh tak acuh. Apakah kamu takut? Sudah terlambat. Kesinyan tiba-tiba melesat ke depan. Panggung bela diri bergetar hebat, dan Kesinyan muncul di depan Longchen dalam sekejap, sebuah tinju menghantam. Kecepatan apa? Longchen menyipitkan matanya. Kecepatan Kesinyan telah berlipat ganda setelah memasuki kondisi mengerikan ini. Longchen hampir tidak bisa melacaknya dengan matanya. Longchen menembak ke samping, menghindari serangan itu. Tapi saat dia bersiap untuk melakukan serangan balik, Kesinyan sepertinya berteleportasi, muncul di depannya lagi. Ledakan, Longchen nyaris tidak berhasil mengayunkan blood drinker setengah jalan sebelum tinju Kesinyan menghantam dadanya. Dia dengan liar memuntahkan darah dan melesat kembali seperti bintang jatuh, menabrak penghalang. Bos, teriak para prajurit Dragon Blood, Kesinyan saat ini sebenarnya terlalu kuat untuk Longchen. Longchen, ku bilang aku akan menghancurkanmu seperti anjing. Kesinyan tertawa sinis dan menembak Longchen sekali lagi. Para murid di luar menjerit kaget. Jika serangan menakutkan seperti itu menyerang Longchen lagi dalam keadaannya yang sudah terluka, kemungkinan besar nyawa akan hilang. Tapi yang tidak diharapkan dari mereka adalah pemandangan Longchen yang hancur berkeping-keping tidak pernah muncul. Sebaliknya, tangan yang tertutup sisik menangkap kepalan api. Apa? Tidak ada yang bisa mempercayai mata mereka. Baru saja, Longchen terluka parah dan muntah darah. Tapi sekarang dia berdiri, sebuah tangan memegang tangan Kesinyan dengan erat. Tangan Longchen ditutupi sisik hijau. Mereka dengan cepat merentangkan lengannya. Kesinyan kaget. Dia tidak pernah membayangkan Longchen akan memiliki kekuatan untuk memblokir serangannya. Dia mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menarik kembali tangannya. Kesinyan secara refleks mengayunkan tinjunya yang lain. Akibatnya, Longchen menangkapnya dengan tangan satunya. Lengan mereka terkunci. Saya belum selesai berbicara sebelumnya. Anda benar-benar kuat, jika saya tidak melahap salah satu earth flame beast Anda, saya benar-benar mungkin bukan tandingan Anda, kata Longchen. Sisik naga terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Itu adalah pemandangan yang sangat aneh yang membuat para murid tercengang di luar. Mereka tidak berpikir bahwa bahkan saat ini, Longchen menahan diri. Idiot, apa kau bilang kau adalah jodohku sekarang? Mulut macan tutul kesinyan tiba-tiba terbuka, dan panah api yang menyala-nyala melesat ke kepala Longchen. Serangan ini terbentuk begitu tiba-tiba sehingga membuat semua orang melompat. Jika panah ini menyerang pada jarak sedekat itu sambil didorong dengan darah rohnya, Longchen benar-benar mungkin mati. Tapi saat panah kesinyan terbentuk, Longchen dengan keras mendorong lengannya ke samping. Dia mengirim tendangan langsung ke rahang kesinyan. Akibatnya, panah api melesat ke atas, menabrak penghalang. Penghalang itu bergetar hebat, sementara kesinyan dikirim terbang. Saya tidak suka orang yang mengatakan omong kosong dari mulut mereka. Karena Anda telah mengeluarkan kartu truf Anda, saya tidak akan menyembunyikan kartu truf saya lagi. Armor Pertempuran Naga Hijau, petik 2. Sisik hijau akhirnya menutupi setiap inci tubuh Longchen. Dalam sekejap, aura agung, mendominasi, dan mulia meletus, yang merendahkan semua yang lain. Bab 1038 banding 1038. Ketika Longchen memanggil armor pertempuran naga hijau lengkap, tekanan spiritual meletus yang menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Apakah itu para murid, sesepuh, atau Master Hall, mereka merasakan penghormatan yang berasal dari kedalaman jiwa mereka. Ini adalah tekanan naga sejati. Drek hijau dan Drek putih mengatakan yang sebenarnya, dia benar-benar memiliki darah esensi naga sejati. Suan Master yang tersembunyi menganggup pada dirinya sendiri. Drek hijau dan Drek putih yang dia bicarakan adalah dua suan bis peringkat ke-10 yang telah berdiri di puncak tangga Suantian selama persidangan untuk murid sekte luar. Tubuh Longchen ditutupi sisik naga hijau. Gelombang tekanan spiritual keluar dari penghalang, dan beberapa murid benar-benar mulai berlutut di tanah satu per satu. Lebih dari seribu murid berlutut di tanah. Murid-murid lain tidak mengerti, tetapi para sesepuh tahu. Murid-murid itu adalah murid ras kuno. Darah suan bis berbunga di tubuh mereka, dan di bawah tekanan darah naga, mereka tanpa sadar berlutut. Tidak ada cara bagi mereka untuk menahan naluri itu. Adapun manusia, mereka hanya merasakan sedikit tekanan dan itu tidak langsung. Jadi mereka sedikit lebih baik. Tiba-tiba, suara retakan ringan terdengar. Orang-orang melihat ke panggung bela diri untuk melihat bahwa batu bata telah lama hilang. Sekarang, hanya fondasinya yang tersisa, dan fondasi itu mulai retak tepat di tempat Longchen berdiri. Astaga, seberapa kuat dia? Api Kesinyan setelah berubah menjadi monster api telah melelekan batu bata dengan kekuatan abnormal. Tetapi bahkan api itu tidak mampu merusak fondasi. Apakah kamu sudah siap? Saya akan menyerang. Petik 2 Longchen mencondongkan tubuh ke depan sedikit, dan tiba-tiba, nada menggelegar terdengar. Dia menembak seperti sambaran petir, tinjunya menghantam Kesinyan. Tidak ada teknik, tidak ada tampilan berbunga-bunga. Itu adalah pukulan yang murni dan sederhana, namun itu mengunci langit dan bumi, membuatnya benar-benar tak terhindarkan. Arogansi. Apa menurutmu aku, Kesinyan, takut pada orang sepertimu. Petik 2 Ledakan Api Kesinyan meraung, mengikuti tinjunya sendiri. Saat kedua tinju mereka bertabrakan, seluruh panggung bela diri bergetar hebat. Gelombang ki yang kuat melonjak, menghantam penghalang. Penghalang itu bergoyang dan tiba-tiba, gelombang kecil meledak darinya, menghantam para murid. Para murid yang paling dekat dengan penghalang segera memuntahkan darah dan terlempar ke belakang, menyebabkan kekacauan di antara kerumunan. Penghalang memblokir 90 persen kekuatan gelombang kejut, tapi masih berhasil melukai orang. Kedua murid ini benar-benar kuat, puji seorang penatua. Murid-murid itu memanjat di kejauhan, semuanya pucat karena ketakutan. Tanpa pembatas, mereka akan terbunuh. Melihat penghalang itu, mereka melihat bahwa mereka berdua masih terkunci dalam pertempuran. Kedua tinju mereka masih saling menyerang, dan ruang di sekitar mereka berputar dengan liar. Bola cahaya secara bertahap terbentuk di sekitar kepalan tangan mereka. Keduanya jelas meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Tiba-tiba, tinju mereka yang lain juga bertabrakan. Tahap bela diri menjadi tertutup retakan, dan retakan itu tumbuh dengan cepat. Akhirnya, panggung bela diri tidak bisa lagi menahan kekuatan mereka, dan itu runtuh. Sebuah lubang besar muncul di tempat mereka berdua berada, tetapi mereka masih berhadapan dengan postur yang sama. Itu adalah kompetisi kekuasaan yang sederhana. Ekspresi berapi-api muncul di mata Fan Song saat dia menyaksikan pertukaran ini. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Dia menghususkan diri dalam kekuatan, dan melihat mereka bersaing seperti ini, tangannya sendiri menjadi gatal. Pada saat ini, ekspresi kesinyan bengkok dan menyeramkan seperti binatang buas. Tetapi yang mengejutkan para murid adalah bahwa ekspresi Long Chen masih tenang seolah-olah ini tidak terlalu membebani dirinya. Dalam hal kekuatan, kamu sudah kalah total. Bisakah kamu masih belum tahu? Kata Long Chen setelah beberapa saat. Omong kosong, aku masih punya banyak tenaga. Raung kesinyan. Kamu benar-benar idiot. Jika aku ingin membunuhmu sejak awal, aku bisa saja membunuhmu dalam satu tembakan setidaknya tiga kali. Anda bahkan tidak menyadarinya. Long Chen menggelengkan kepalanya. Kata-kata Long Chen menyebabkan semua murid merasa terkejut. Kata-kata itu terlalu sombong, bukan. Tiga kali. Tewas dalam satu tembakan. Tapi kekuatan Long Chen saat ini tampaknya tidak lebih lemah dari peringkat lima celestial saat ini. Menurut alasannya, dia tidak punya alasan untuk mengatakan sombong yang begitu mudah diekspos. Apakah menurut Anda saya adalah anak berusia tiga tahun? Anda ingin menggunakan kebohongan palsu untuk mengguncang kepercayaan diri saya. Ejek kesinyan. Long Chen menggelengkan kepalanya. Apakah Anda percaya atau tidak, itu terserah Anda. Alasan aku tidak membunuhmu dan membiarkanmu pamer, untuk meningkatkan kekuatanmu sedikit demi sedikit. Yah, alasannya sebenarnya sangat mirip dengan milikmu. Anda ingin menikmati pemandangan rasa sakit saya, atau keputusasaan saya. Tapi yang saya inginkan adalah memberi orang lain harapan dan kepercayaan diri. Saya ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa bahkan tanpa bakat, bahkan tanpa pendukung yang kuat, bahkan tanpa ayah kaya, selama Anda bekerja keras, Anda tetap bisa menjadi kuat. Seseorang yang menyebut dirinya jenius dan suka menginjak-injak orang lain pada akhirnya akan diinjak-injak pada suatu hari. Hari ini, saya membiarkan Anda melakukan tindakan Anda dengan benar agar saya bisa menginjak-injak Anda dengan sempurna. Dan setelah menginjak-injakmu, aku akan menggunakan kepalamu sebagai pengorbanan bagi saudara-saudara yang impian dan aspirasinya terpotong olehmu. Petik 2 Suara Longchen sangat tenang, hampir seolah-olah dia sedang menceritakan sebuah cerita berlatar batu. Tapi itu sama mengejutkannya dengan guntur di telinga orang lain. Jadi dia benar-benar serius. Petik 2 Persetujuannya kepada Master Hall tidak lebih dari umpan untuk membawa Kesinyan ke panggung bela diri. Dia akan membunuhnya terlepas dari aturannya. Murid-murid yang telah dilindungi oleh para prajurit Dragonblood berubah menjadi mata merah. Orang yang begitu sopan membuat mereka sangat terharu. Kakak magang senior Longchen, jangan bunuh ini. Tidak ada gunanya kamu diusir dari sekte ini, seru seorang murid. Tidak perlu berteriak, mereka tidak bisa mendengarmu di dalam. Selain itu, tidak ada yang bisa mengubah hal-hal yang diputuskan bos. Hanya melihat, Guoran melambaikan tangannya. Hei hei, Longchen memperlakukan kata-katamu tidak lebih dari kentut. Itu semua karena cara Elder Hall Anda membesarkan orang. Guru Balai Penegakan Hukum tidak lupa menghina Guru Balai Penatua. Adapun Master Balai Penatua, ekspresinya bahkan tidak berkedut. Sepertinya dia bahkan belum mendengarnya. Dia benar-benar fokus pada sosok di panggung bela diri. Ke Xin Yan mengaum dengan marah dan melepaskan kekuatan penuhnya sekarang, tetapi dia tidak dapat mengguncang Longchen sedikitpun. Sebaliknya, kekuatan Longchen tumbuh lebih cepat dari miliknya. Ledakan. Akhirnya, Ke Xin Yan dipaksa mundur selangkah, dan akibatnya, panggung bela diri sekali lagi hancur. Longchen mendesak ke depan seperti dia sedang mendorong gerobak. Ke Xin Yan terpaksa mundur, dan dengan setiap langkah yang diambilnya, tanahnya hancur. Bahkan sesepuh tidak lagi bisa tetap tenang. Bagaimana Longchen begitu kuat? Mereka tidak menyadari bahwa ketika basis budidaya Longchen meningkat, kekuatan armor pertempuran naga hijau juga meningkat. Bahkan Longchen tidak tahu seberapa kuat dia. Pada saat ini, Ke Xin Yan masih mencoba untuk bersaing dengan Longchen dalam kekuatan kasar, hal yang paling dia spesialisasi. Akibatnya, Ke Xin Yan berulang kali dipaksa mundur. Para murid yang menonton tidak dapat mempercayai mata mereka. Meskipun Ke Xin Yan adalah orang yang tampak seperti monster saat ini, Longchen yang mereka anggap sebagai monster yang lebih menakutkan. Karena kamu ingin mati, jangan salahkan aku. Ke Xin Yan meraung. Tanda didahinya tiba-tiba menyebar dan menutupi seluruh tubuhnya. Krune itu mulai terbakar. Saat itu, itu seperti gunung berapi yang telah disegel selama 10 ribu tahun akhirnya meletus. Ledakan. Tanah meledak. Longchen langsung dikirim terbang kembali oleh kekuatan baru Ke Xin Yan. Apa dia sudah gila? Dia menyalakan darah rohnya. Bahkan Wang Zhen yang sedingin es dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Sebagai ahli puncak yang telah mencapai ranah penggabungan dengan langit dan bumi, dia dan yang lainnya secara alami tahu apa yang sedang dilakukan Ke Xin Yan. Ini bukan penyalaan biasa dari darah rohnya. Dalam keadaan menyatu dengan langit dan bumi, menyalakan darah rohnya juga memicu Rune intinya. Itu adalah teknik yang sangat merusak. Sekarang, tidak hanya kemurnian darah rohnya turun, tetapi intinya juga akan terluka. Keduanya sama berharganya dengan hidup seseorang bagi Celestials. Apakah layak baginya untuk menyalakan darah rohnya untuk momen kekuatan Transcendent? Mati. Raung Ke Xin Yan. Dia menyerang Longchen dengan pedang api besar. Longchen mendengus dan blood drinker sekali lagi muncul di tangannya. Boom, boom, boom. Boom. Setiap kali senjata mereka bertabrakan, tanah akan meledak. Tahap bela diri telah berubah menjadi keadaan yang sama sekali tidak bisa dikenali. Kedua sosok mereka terus berbenturan di dalam penghalang, tampak seperti dua bintang jatuh yang berulang kali bertabrakan satu sama lain. Setiap tabrakan mengguncang langit dan bumi. Murid-murid yang menonton semuanya ketakutan. Mereka belum pernah melihat pertempuran yang begitu sengit sebelumnya. Pertarungan dengan intensitas seperti ini benar-benar membuat mereka terpesona, dan itu berlanjut selama satu jam penuh. Panggung di dalam penghalang telah lenyap sepenuhnya, tetapi mereka berdua masih bertarung. Cepat mati, bila api Kesinyan tiba-tiba berubah. Itu tumbuh secara eksplosif dan mengambil warna merah seperti darah. Dengan niat membunuh yang tak terbatas, semua energi langit dan bumi langsung tersedot olehnya. Tebasan pemusnahan kebakaran darah. Pedang besar itu turun dari langit. Ini adalah serangan terkuat Kesinyan. Begitu dia menggunakannya, auranya jelas turun drastis. Saya tidak memiliki banyak yuan spiritual yang tersisa. Maka mari kita putuskan menang atau kalah dengan langkah ini. Long Chen mengatupkan giginya. Dia mengangkat blood drinker, energi di dalam empat lautannya mengalir melalui 27 titik akupuntur. Sebuah gambar pedang berwarna merah darah naik ke langit. Split the Heavens 3. Bab 1039 membayar harga. Di dalam penghalang itu, dua gambar pedang merah darah besar bentrok dengan kekuatan apokaliptik. Penghalang itu langsung dipenuhi dengan lampu merah, dan menjadi tidak mungkin untuk melihat apapun di dalamnya. Ledakan. Hanya setelah beberapa saat ledakan itu terdengar, penghalang itu membengkak seperti balon, tumbuh beberapa kali lipat dari ukuran aslinya dalam sekejap. Para murid melompat ketakutan dan buru-buru melarikan diri. Jika penghalang itu meledak, mereka bahkan tidak akan memiliki mayat yang tersisa. Untungnya, setelah mengembang dengan hebat, penghalang itu tidak meledak. Ini perlahan kembali ke ukuran aslinya. Dua sosok terengah-engah di dalam penghalang. Pedang Long Chen disandarkan ke tanah, wajahnya pucat. Bentuk ketiga dari Split the Heavens sangat tajam, tetapi kelelahannya juga menakutkan. Yuan spiritual Long Chen pada dasarnya telah mencapai titik terendah, yang mengejutkannya. Ke Xin Yan memiliki begitu banyak Yuan spiritual sehingga bahkan empat lautan ki tidak cukup untuk menghabiskannya. Tapi kemudian memikirkannya, dia mengira itu masuk akal. Ke Xin Yan adalah seorang celestial, dan setelah bergabung dengan surga dan bumi, dia dapat terus-menerus mengeluarkan energi dunia untuk bertarung. Ke Xin Yan terengah-engah. Krune yang menutupi tubuhnya telah meredup, dan auranya turun drastis. Long Chen menarik nafas dalam-dalam dan mengangkat pedangnya. Setelah sedikit menstabilkan auranya, dia mulai berjalan menuju Ke Xin Yan. Bahkan sekarang, dia masih ingin bertarung. Seru para murid. Ke Xin Yan juga menarik nafas dalam-dalam dan meluruskan pinggangnya. Dia mengendalikan ampas terakhir dari Yuan spiritualnya saat-saat kritis tiba. Membunuh. Long Chen dan Ke Xin Yan meraung pada saat bersamaan. Pedang Long Chen bertabrakan dengan pedang api Ke Xin Yan. Kedua sisi dikirim terbang dengan kekuatan satu sama lain, dan aura mereka turun sekali lagi. Meteor jatuh surgawi. Ke Xin Yan membentuk segel tangan, dan api di sekitarnya menghilang, digantikan oleh bola api besar yang melesat ke arah Long Chen. Bola api awalnya hanya selebar beberapa lusin meter, tapi setengahnya, tiba-tiba tumbuh 10 kali lipat, melepaskan suara gemuruh yang mengamuk saat terbang di udara. Long Chen tahu ini adalah serangan kombinasi Ke Xin Yan dengan Earth Flame Beast-nya. Tanpa berpikir panjang, dia mengaktifkan dua tato naga di lengannya. Penghancuran naga ganda. Lei Long dan Huo Long terbang, bertabrakan dengan bola api. Api dan kilat berkecamuk di udara. Long Chen dan Ke Xin Yan sama-sama dikirim terbang sekali lagi, muntah darah dan tubuh mereka hampir pingsan. Setelah tabrakan itu, orang-orang terkejut melihat apakah itu Earth Flame Beast Ke Xin Yan atau petir dan naga api Long Chen, mereka semua menyusut banyak. Kedua naga itu hanya memiliki panjang 300 meter sekarang, sementara macan tutul api Ke Xin Yan hanya seukuran binatang ajaib biasa. Kedua belah pihak telah menggunakan terlalu banyak kekuatan mereka, dan untuk menghindari tubuh mereka menghilang, mereka tidak punya pilihan selain memadatkan sisa energi mereka menjadi bentuk yang lebih kecil. Kedua naga itu mencabik-cabik macan tutul api, sedangkan macan tutul api membalas dengan nyawanya yang dipertaruhkan. Tetapi dibandingkan dengan pertarungan mereka sebelumnya, sekarang seperti tiga anak yang bentrok. Tidak ada kekuatan untuk dibicarakan. Tabrakan itu telah melukai Long Chen dan Ke Xin Yan. Namun, Long Chen sedikit lebih baik karena tubuh fisiknya adalah kekuatannya. Dengan kulitnya yang tebal, luka-lukanya tidak seburuk itu. Pohon-pohon primal Chaos Space sudah layu. Jadi, tidak ada cara baginya untuk mengekstraksi lebih banyak energi kehidupan darinya untuk menyembuhkan. Long Chen menemukan bahwa tubuhnya telah tumbuh ke tingkat di mana pohon-pohon ini tidak lagi dapat memenuhi tuntutannya. Hanya menyembuhkan beberapa luka kecil akan menghabiskan energi mereka sepenuhnya. Adapun Ke Xin Yan, kondisinya lebih buruk. Dia sudah mengirimkan Earth Flame Beast-nya dengan serangan itu, jadi dia tidak dilindungi olehnya. Dia harus menghabiskan sedikit sisa yuan spiritualnya untuk melindungi dirinya sendiri. Tetapi karena dia telah menyalakan rune intinya, jumlah energi yang bisa dia serap dari langit dan bumi telah turun drastis. Akibatnya, serangan ini hampir menghancurkan semua tulangnya. Gigit itu, Long Chen berjuang dan memerintahkan Lei Long dan Huo Long. Kedua naga itu segera mengabaikan serangan lawan mereka dan melilitnya sekuat tenaga. Setelah itu, sesuatu yang aneh terjadi. Macan tutul api menghilang bersama dengan naga petir dan api. Ekspresi Ke Xin Yan langsung berubah, karena pada saat itu, dia kehilangan koneksi spiritualnya dengan monster Earth Flame miliknya. Long Chen, kamu benar-benar ingin mati. Raung Ke Xin Yan. Dia tahu ini pasti dilakukan oleh Long Chen. Dia telah mengambil Earth Flame bis miliknya. Tebakannya benar. Mungkin jika Earth Flame bisnya masih memiliki energinya, Long Chen tidak akan bisa melakukan apapun padanya, tapi sekarang, itu lemah, tidak mampu menahan pukulan lagi. Dengan bantuan Lei Long dan Huo Long, Long Chen telah menariknya ke dalam ruang kekacauan utama. Segera setelah macan tutul api memasuki ruang kekacauan utama, ia tampaknya merasakan sesuatu dan menjadi tidak bergerak, tidak berani bergerak. Huo Long tidak ragu untuk melahapnya, tetapi dihentikan oleh Long Chen. Dia meminta Lei Long dan Huo Long untuk mengawasinya. Sekarang bukan waktunya untuk menanganinya karena dia memiliki hal-hal yang lebih mendesak untuk dilakukan. Memegang blood drinker, Long Chen perlahan berjalan menuju Ke Xin Yan. Meskipun rambutnya acak-acakan, jubahnya robek, dan darah di sekujur tubuhnya, dia tidak terlihat ceroboh. Sebaliknya, dia tampaknya memiliki udara mendominasi yang liar serta keagungan yang ceroboh. Melihat Long Chen berjalan ke Ke Xin Yan, hati semua orang naik ke tenggorokan mereka. Melihat sosok liar dan mendominasi itu, serta pedang merah darah yang bertumpu di bahunya, itu seperti mereka sedang menyaksikan kemajuan Dewa Kematian. Apakah dia benar-benar akan membunuhnya? Itulah pertanyaan yang bergema di benak orang. Melihat situasi saat ini, Long Chen telah mengambil keuntungan mutlak. Mereka semua bisa melihat jejak ketakutan dalam ekspresi marah Ke Xin Yan. Meskipun wajahnya dipelintir seperti monster, itu memberi orang perasaan seperti dia mencoba menutupi ketakutan batinnya. Ketika Long Chen mencapai Ke Xin Yan, tanpa sepatah kata pun, dia menebas pedangnya. Ke Xin Yan menggunakan sedikit energi terakhirnya untuk memadatkan perisai api. Saat dipukul, perisainya meledak dan dia terjatuh kembali dengan menyedihkan, muntah darah. Long Chen juga tidak begitu kaya. Pukulan balasan menyebabkan blood drinker lepas dari genggamannya. Itu berbunyi dan jatuh ke tanah. Sementara itu, luka di sekujur tubuhnya terbuka lagi. Luka itu berasal dari pertukaran mereka sebelumnya. Dia tidak lagi bisa menekan mereka dengan paksa, dan mereka mulai mengeluarkan darah banyak. Long Chen mengambil blood drinker dengan tangan kirinya dan meletakkannya di bahunya. Tangan kanannya sekarang mati rasa dan tidak bisa mengangkatnya. Sama seperti terakhir kali, Long Chen mulai berjalan ke Ke Xin Yan dengan ritme yang sama persis. Suara langkahnya seperti pembukaan kematian. Ke Xin Yan merangkak dan segera muntah setegup darah. Dia pucat seperti kertas. Setelah menyalakan banyak darah esensi dan energi intinya, dia berada dalam situasi yang mengerikan sekarang. Dia tidak memiliki sedikitpun energi yang tersisa di tubuhnya. Melihat Long Chen berjalan ke arahnya tanpa sepatah katapun, Ke Xin Yan merasa seperti Long Chen adalah dewa kematian tanpa emosi yang datang untuk menuai nyawanya. Long Chen, aku tidak percaya kamu berani membunuhku. Jika kamu berani. Kata-kata Ke Xin Yan dipotong oleh pedang Long Chen. Itu ditujukan ke leher Ke Xin Yan, tetapi dalam keadaan kelelahan, Long Chen akhirnya menyimpang dari jalur yang direncanakan, sementara Ke Xin Yan juga secara naluriah mengelak. Akibatnya, pedangnya menghantam dada Ke Xin Yan. Jika itu waktu normal, pedang Long Chen bisa meledakkan Ke Xin Yan. Tapi sekarang, serangannya tidak memiliki kekuatan di baliknya, hanya meninggalkan luka yang dalam. Tubuh Long Chen sedikit goyah saat dia merasakan gelombang kelelahan membasahi dirinya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan menyesuaikan diri. Sekali lagi blood drinker bersandar di pundaknya, dia terus maju menuju Ke Xin Yan. Tetapi orang-orang yang menonton semua bisa melihat bahwa Long Chen telah mencapai batasnya beberapa saat yang lalu. Pada saat ini, pedangnya terus bergetar di genggamannya. Namun, ekspresi Long Chen masih tenang. Tidak ada yang mempertanyakan lebih lanjut tekat Long Chen untuk membunuh Ke Xin Yan. Long Chen, kamu tidak akan memiliki akhir yang bagus jika kamu membunuhku. Anda akan dikeluarkan. Ke Xin Yan akhirnya takut. Sekarang dia mengerti bahwa kata-kata Long Chen di awal adalah sumpah untuk dirinya sendiri. Tujuan Long Chen bukanlah untuk mempermalukannya atau memaksanya untuk menyerah. Itu murni untuk membunuhnya. Aku tahu. Petik 2. Suara acuh tak acuh Long Chen begitu tenang hingga menakutkan. Lalu kenapa kamu masih ingin membunuhku? Raung Ke Xin Yan. Untuk memberikan penjelasan kepada mereka yang meninggal, kata Long Chen. Mereka bukan kerabatmu atau temanmu. Kenapa kamu harus melakukan ini? Raung Ke Xin Yan. Karena mereka pernah mempercayai saya dengan hidup mereka, kata Long Chen. Murid-murid di samping para prajurit Dragon Blood tidak dapat bersuara lagi. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bertemu seseorang yang akan melepaskan tempat murid intinya dan bahkan menyerahkan nyawanya untuk membalas dendam untuk beberapa saudara yang jatuh hanya karena satu momen kepercayaan ini. Mereka merasa bahkan jika mereka harus segera mati, hidup mereka sangat berharga sekarang. Pada saat ini, mereka mengerti alasan sebenarnya mengapa para prajurit Dragon Blood memanggilnya bos. Itu karena Long Chen benar-benar memandang setiap orang yang mengikutinya sebagai saudara. Satu. Untuk pria berdarah panas, menangis adalah tampilan yang lemah, namun tampilan ini tidak bisa menahan diri. Dan tidak ada yang menertawakan mereka karenanya. Brengsek, kau akan membuang masa depanmu hanya karena ini. Jika Anda ingin mempermalukan saya, jika Anda ingin membangun nama Anda, Anda sudah melakukannya. Apa yang kamu inginkan? teriak Ke Sinyan. Untuk membunuhmu? kata Long Chen. Saat dia semakin dekat, dia perlahan mengangkat Blut Rinker. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ke Sinyan meraung enggan. Ini adalah harga dari menginjak-injak impian dan kehidupan orang lain. Tindakan memiliki konsekuensi. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya, dan Blut Rinker berkedip dengan cahaya dingin. Ini mendorong langsung ke kepala Ke Sinyan. Bab 1040 Anak Takdir Melihat pedang Long Chen menusuk ke dahi Ke Sinyan, para murid di luar semua mengeluarkan teriakan kaget. Darah Roh Ke Sinyan abis. Dia tidak memiliki cara untuk mengedarkan energi dao surgawi, dan dia tidak memiliki yuan spiritual. Setelah tertusuk, tanpa energi untuk melindungi jiwanya, dia benar-benar akan mati. Celestial peringkat 5 akan mati begitu saja. Tidak ada yang mengharapkan hal-hal berkembang sampai saat ini. Master Hall sudah mencengkeram papan catur. Dia baru saja akan mengambil tindakan ketika suara suan master terdengar di kepalanya. Tidak dibutuhkan. Petik 2 Tepat pada saat ini, pedang Long Chen mencapai kepala Ke Sinyan. Ujung tajam dengan mudah menembus kulit Ke Sinyan dan terus maju. Tetapi tepat ketika pedangnya hendak menembus otak Ke Sinyan, sebuah cahaya tiba-tiba muncul dari kepala Ke Sinyan. Dia menghilang. Jimat pelindung jiwa, teriak beberapa sesepuh kaget. Jadi masih gagal. Ini, sial, keberuntungan. Petik 2 Long Chen tidak lagi bisa menahan blood drinker. Itu jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Penglihatannya menjadi gelap dan dia pingsan. Dia tidak pernah merasa begitu lelah. Pingsan terasa seperti berkah. Dalam kegelapan tak berujung, Long Chen merasakan semacam kedamaian. Dalam kegelapan ini, tidak ada yang perlu dia khawatirkan atau pikirkan. Dia merasa benar-benar rileks. Long Chen, bisakah kau mendengar panggilanku? Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di dalam jiwa Long Chen. Itu suara yang sangat familiar. Kamu siapa? Tanya Long Chen. Tidak perlu menanyakan pertanyaan itu. Yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda adalah putra takdir. Jutaan nyawa ada di tangan Anda. Cepatlah tumbuh lebih kuat, atau akan terlambat. Desak suara itu. Apa yang akan terlambat? Bisakah kamu tidak menjelaskannya dengan jelas? Amarah Long Chen. Bahkan sekarang, dia tidak tahu suara apa ini atau apa yang dibicarakannya. Kamu terlalu lemah sekarang. Jika Anda diperhatikan, Anda akan segera dibunuh. Manfaatkan saat mereka masih belum memperhatikan Anda untuk tumbuh, atau semuanya akan hancur. Suara itu tidak menjawab pertanyaannya. Apa ada yang salah dengan otakmu? Jangan hanya menceritakan separuh cerita. Raung Long Chen. Hanya mendapatkan potongan-potongan kecil seperti ini membuatnya gila. Long Chen, yang perlu kamu lakukan adalah. Suara itu tiba-tiba menghilang. Hei, menurutmu apa yang kamu lakukan? Raung Long Chen. Apa maksudmu apa yang aku lakukan? Saya menyembuhkan Anda. Sebuah suara wanita terdengar, yang berisi amarah. Kegelapan telah lenyap. Long Chen sedang berbaring di tempat tidur, dengan seorang wanita berjubah hijau memelototinya. Ah maaf. Di mana saya? Meminta maaf pada Long Chen. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia berada di sebuah ruangan sederhana dengan semua jenis instrumen yang dia tidak tahu tujuannya. Long Chen, kamu sudah bangun. Tiba-tiba, semburan aroma menyerangnya. Tang Wan R bergegas ke sisinya. Aku baru saja memeriksanya. Dia pada dasarnya baik-baik saja. Kamu bisa pergi kapan saja, kata wanita berjubah hijau itu sebelum pergi. Bicaralah, cabul, apakah kamu mengeksploitasinya? Tang Wan R dengan curiga menatap Long Chen. Apa yang kamu bicarakan? Dia bahkan tidak seper seribu secantik dirimu. Long Chen tersenyum. Tidak disukai. Tang Wan R memukul Long Chen, tapi dia tersipu dengan persona yang jarang terlihat. Long Chen tertawa nakal di dalam, he he, aku bisa menanganinya hanya dengan satu kalimat sekarang. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar jelas tentang temperamen Tang Wan R sekarang. Meskipun dia berapi-api, dia masih memiliki pikiran seorang wanita. Jika dia tidak terlalu sering membuat gadis itu gugup, amarahnya tidak akan begitu meledak. Wan R, apakah orang itu mati? Tanya Long Chen. Kamu bodoh. Anda hampir memprovokasi bencana karena Anda ingin membunuhnya. Bisakah kamu tidak lebih tenang? Mata Tang Wan R sedikit memerah, karena dia sangat mengkhawatirkannya. Batuk, kamu tidak bisa menyalahkan itu padaku. Melihat betapa pamernya dia, jika saya tidak memotongnya, itu tidak layak untuk dipajang. Jadi, apa yang terjadi pada akhirnya? Tanya Long Chen. Tang Wan R menegur, kamu, kamu benar-benar membuatku marah. Sama seperti Anda akan membunuh Kesinyan, dia mengaktifkan jimat pelindung jiwa di dalam tubuhnya. Dia diteleportasi, dan Elder Hall Master harus menggunakan papan Giyok Suantian untuk menemukannya lagi. Ketika dia menemukannya, dia tidak sadarkan diri, dan sama seperti Anda, dia dikirim ke Healing Hall. Kakak-kakak magangmu King Xuan secara pribadi datang untuk menyembuhkanmu, jadi kamu harus berterima kasih padanya. Dia menghabiskan banyak waktu dan energi untuk menyembuhkan Anda. Petik 2. Long Chen mengangguk. Tubuh fisiknya yang kuat membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar untuk menyembuhkannya setelah terluka. Mu King Xuan mungkin akhirnya menggunakan energi intinya untuk memungkinkan dia sembuh begitu cepat. Mata Long Chen tiba-tiba cerah. Lalu apakah Kesinyan ada di sebelah? Apa yang kamu pikirkan? Kamu lebih baik bersikap lebih baik untukku. Memperingatkan Tang Wan Er. Apakah saya orang yang seperti itu? Saya hanya ingin melihat apakah dia baik-baik saja, kata Long Chen. Siapa yang akan mempercayaimu? Biarkan saya memberitahu Anda, masalah ini secara pribadi ditekan oleh Swan Master, jadi jangan berani-berani membuatnya meletus lagi. Petik 2. Bahkan Swan Master terganggu. Tentu saja, Anda mengabaikan aturan sekte dan mencoba membunuh sesama murid. Guru Balai Penegakan Hukum menyatakan bahwa dia harus menghukum Anda dengan berat menggunakan alat penyiksaan sebagai contoh untuk murid lainnya. Tetapi sebagian dari sesepuh mengatakan bahwa meskipun Anda mungkin telah melanggar aturan, Anda pada akhirnya tidak berhasil dan itu bukan pelanggaran berat, jadi itu harus dimaafkan. Yah, yang terpenting adalah para sesepuh itu ingin bersikap lunak kepada seorang jenius sepertimu. Balai Penegakan Hukum segera berubah menjadi bermusuhan dan berkata bahwa Anda harus diserahkan kepada mereka, karena masalah ini adalah tanggung jawab mereka, dan orang lain tidak dapat ikut campur. Master Suan secara pribadi harus mengirimkan perintah untuk mencabut posisi murid inti Anda dan menurunkan Anda menjadi murid sekte dalam untuk membuat mereka menutup mulut mereka, kata Tang Wan R. Guru Balai Penegakan Hukum itu hanya idiot, mengutuk Long Chen dengan kejam. Tidak peduli bagaimana dia memandang tua itu, dia tidak melihat ada yang baik tentang dia. Long Chen, kamu harus tenang. Kami masih belum menetapkan diri di Dao Sekte. Jadi, sangat tidak menguntungkan untuk membuat musuh yang kuat sekarang. Tinggalkan saja masalah ini pada Kesinyan, bujuk Tang Wan R. Long Chen menggelengkan kepalanya. Wan R, kamu tahu siapa aku. Saya selalu bertindak sesuai dengan hati saya, dan saya pasti tidak bisa melepaskan Kesinyan setelah dia membunuh begitu banyak murid yang tidak bersalah. Tapi jangan khawatir, kali ini aku tidak bisa melawannya sampai mati, jadi lain kali, aku akan memainkannya sampai mati sesuai aturan. Saya jamin saya tidak akan membuat Anda khawatir lagi. Petik 2 Melihat betapa husuknya janji Long Chen, Tang Wan R hanya bisa mengangguk tanpa daya. Long Chen kebobolan sebanyak yang dia inginkan. Setelah ini, Long Chen bertanya tentang Dragon Blood Legion. Tang Wan R memberitahunya bahwa meskipun dia telah dicopot dari posisi murid intinya, dia masih memiliki hak untuk mendirikan vaksi sendiri karena keadaan khusus. Murid-murid lain yang dia pimpin dalam persidangan sekte dalam semuanya telah bergabung dengannya, dan vaksi mereka langsung meledak dalam ukuran. Tang Wan R masih belum terbiasa melihat begitu banyak wajah. Tetapi hal yang menghibur adalah bahwa murid-murid baru itu semuanya sangat patuh karena rasa terima kasih mereka terhadap Long Chen. Jadi meski ada lompatan dalam jumlah, masih mudah untuk menangani banyak hal. Long Chen tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Pada awalnya, dia merasakan ledakan belas kasih dan tidak ingin melihat sekelompok murid yang ditinggalkan itu dibunuh dalam persidangan. Dia awalnya tidak berpikir untuk memperluas legion darah naga. Tapi sekarang, itu mungkin bukanlah sesuatu yang bisa dia putuskan. Dia tidak bisa menolak begitu banyak wajah tulus. Meskipun para murid ini memiliki bakat dan kekuatan yang lebih rendah, kesetiaan mereka tidak menjadi masalah sama sekali. Hanya saja jumlahnya terlalu banyak, dan Long Chen merasakan tekanan meningkat. Dari Tang Wan R, Long Chen mengetahui bahwa dia tidak sadarkan diri selama tujuh hari. Selama minggu ini, cukup banyak hal yang terjadi. Tang Wan R telah memimpin legion darah naga. Dia pertama kali pergi untuk mendaftarkan vaksi mereka, dan kemudian ada prosedur yang harus diikuti. Untungnya, struktur semacam ini adalah sesuatu yang telah dialami Tang Wan R di biara ke-108, jadi dia bisa menangani semuanya dengan lancar. Selama prosedur, dia telah bertemu dengan beberapa konflik dengan murid di Fine Beast Mansion, Hegemon Hall, dan Flame Gate, tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk bertahan dan tidak ada pertempuran besar yang meletus. Berengsek, aku yakin wajah mereka mulai gatal lagi. Mereka hanya menunggu saya untuk menamparkan mereka, kutub Long Chen. Pertarungannya dengan Kessie Nyan telah memberinya peringatan. Fondasinya sendiri jauh lebih lemah dari yayasan mereka. Ketika sampai pada kekuatan tempur yang sebenarnya, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan Kessie Nyan jika dia belum menangani salah satu Earth Flame Beast sebelum pertarungan. Jika Kessie Nyan telah bergabung dengan kekuatan dua api bumi, maka untuk mengalahkannya akan membutuhkan Long Chen untuk benar-benar mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak akan bisa menang dengan andal melalui kekuatan murni. Namun, semakin kuat lawannya, semakin dia merasa bersemangat. Hanya dengan melawan para ahli dia bisa menemukan kekurangan dan bagaimana dia bisa meningkatkan diri. Hanya ketika ada tekanan barulah ada motivasi. Tang Wan R terus memberitahunya tentang apa yang telah terjadi, dan apa yang membuat Long Chen sangat tersentuh adalah bahwa 13 ribu murid baru tidak pergi menukar poin mereka untuk mendapatkan pil, senjata, atau teknik. Sebaliknya, mereka memberikan semuanya kepada Tang Wan R. Saat itu, Tang Wan R tertegun. Tugas faksi adalah membagikan manfaat kepada murid-muridnya untuk membuat faksi lebih kohesif. Tidak pernah ada faksi yang memahami poin para murid. Tang Wan R tidak menerimanya, jadi murid-murid itu mengatakan bahwa hidup mereka adalah milik Dragon Blood Legion. Semuanya mereka adalah milik Dragon Blood Legion. Itu adalah kata-kata sederhana, tetapi Long Chen bisa merasakan ketulusan dan kepercayaan mereka. Dia sangat tersentuh. Kepercayaan harus saling menguntungkan. Ini masalah bagus. Besok, saya akan keluar dan memikirkan cara untuk mendapatkan poin, kata Long Chen. Keluarganya menjadi lebih besar, dan dia memiliki lebih banyak mulut untuk diberi makan. Karena mereka telah memilih untuk mengikutinya, dia tidak akan membiarkan mereka menderita melalui masa-masa sulit. Anda mungkin tidak akan punya waktu. Kamu melewatkan beberapa hari kursus dasar, jadi kamu harus pergi ke kelas besok, kata Tang Wan R. Apa? Long Chen tidak bisa mempercayai telinganya. Tum-tum-tum-tum-teah.